Mengapa Bing Agile ingin menghukum si Yue? Su Fang terkejut dengan keputusan Bing Agile. Orang tua bernama Penatuahan berhenti sejenak, lalu mengangguk. Itu benar. Dia berani memalsukan keputusan leluhur Snow. Tindakan tercelah seperti itu harus dihukum berat. Budidaya dia harus dihancurkan, dan dia harus diusir dari Gunung Suci. Si Yue roboh ke tanah seperti tumpukan lumpur dan dibawa pergi oleh petinggi. Su Fang kaget. Dia tidak menyangka Bing Agile memiliki kekuatan sebesar itu di klan Suci Jiwa Es. Bahkan tokoh besar klan Suci Jiwa Es pun mematuhinya. Kemudian Bing Agile memandang Su Fang dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, Pembudidaya manusia, apakah Anda puas dengan hukuman saya? Terima kasih. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Bing Agile. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin kamu meremehkanku dan mengatakan bahwa klan Suci Jiwa Es melindungi anggota klan kita. Bing Agile mengangguk. Kemudian dia melihat sekilas nama di tebing es dan berkata, Aku akan memberimu waktu sepuluh ribu tahun untuk pulih, lalu bersiap untuk melawanku. Suara mendesing gelombang. Para penggarap klan Suci Jiwa Es di sekitarnya sedang gempar. Bing Agile ingin menantang kultifator manusia itu. Bing Agile adalah kultifator nomor satu di generasi muda klan kita. Leluhur suci kita berkata bahwa dia pasti akan menjadi dauzu di masa depan. Dia ingin menantang kultifator manusia itu. Sungguh suatu kehormatan bisa ditantang oleh Bing Agile. Banyak penggarap klan Suci Jiwa Es berbisik. Mereka memandang Sufang dengan iri, seolah-olah merupakan suatu kehormatan besar bisa ditantang oleh Bing Agile. Namun, Sufang menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, tapi saya tidak menerima tantangan Anda. Hem, Bing Agile mengangkat alisnya. Itu bukan terserah kamu. Bing Agile menantang kultifator manusia itu, tapi dia menolak. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya pikir dia bersalah. Bagaimana bisa seorang kultifator manusia memecahkan rekor yang dibuat oleh kejeniusan klan kita di jalur pedang embun beku. Dia pasti curang. Pembudidaya manusia ini berani menentang keinginan Bing Agile. Dia langsung menekannya. Para penggarap klan Suci Jiwa Es berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak tertarik menerima tantangan apapun. Maaf, Sufang hendak pergi begitu dia selesai berbicara. Bing dan setiba-tiba berkata dengan dingin, rekan taumu bernama Suansin. Jika kamu tidak menerima tantanganku, tidak akan ada tempat baginya di Istana Salju Suci di masa depan. Mata Sufang bersinar dengan cahaya dingin. Apakah kamu mengancamku? Bing Agile berkata, Ya, saya mengancam Anda. Jika Anda menolak, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Namun, jika Anda menerima tantangan saya dan jika Anda cukup beruntung untuk mengalahkan saya, saya tidak hanya akan berjanji kepada Anda bahwa saya akan menjaga rekan dao Anda di Istana Salju Suci, saya juga akan memberi Anda kekayaan besar. Sufang bertanya, Bagaimana jika aku kalah? Bing Agile berkata, Jika kamu kalah, aku tidak akan mempersulit dao kompanionmu dan aku dapat menjamin bahwa dia tidak akan diganggu di Istana Salju Suci di masa depan. Sufang berpikir sejenak, lalu menyetujui dengan tegas, Oke, saya terima tantangan Anda. Setelah sepuluh ribu tahun, aku akan datang kepadamu. Saya tidak membutuhkan sepuluh ribu tahun. Seribu tahun sudah cukup. Kamu terluka sangat parah sehingga kamu membutuhkan setidaknya satu juta tahun untuk pulih, tetapi kamu hanya membutuhkan seribu tahun. Tampaknya kamu memiliki waktu yang kuat suan bao. Maka seribu tahun adalah batasnya. Bing Agile mengangguk. Sosoknya kabur dengan cepat, berubah menjadi awan kabut es yang meleleh ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Seorang anggota tingkat tinggi dari klan Ilahi Jiwa Es meminta seseorang untuk membawa Sufang kembali ke Istana Es tempat dia tinggal sebelumnya. Banyak penggarap klan Ilahi Jiwa Es melihat nama di tebing es dan meninggalkan alun-alun di depan tebing es dengan kaget dan ragu. Ketiga murid perempuan Istana Salju Suci dengan cepat kembali ke Istana Salju Suci, dan kemudian langsung pergi ke Istana Tempat tinggal Suan Sin. Suan Sin. Sama seperti terakhir kali, mereka bertiga langsung menerobos formasi. Wanita jangkung yang memimpin berteriak dengan dingin pada Suan Sin. Suan Sin tidak menyangka ketiganya akan kembali. Hatinya tenggelam. Dia segera membungkuh dan bertanya dengan sopan, kakak senior, apa yang bisa saya bantu? Wanita jangkung itu mengeluarkan cincin penyimpanan dari telapak tangannya dan menerbangkannya ke Suan Sin. Suan Sin kaget dan tertegun. Cincin penyimpanan ini adalah yang telah diambil sebelumnya. Inilah eliksir pembekuan jiwa beku milikmu. Jangan menyebarkan rumor dan merusak reputasi kami. Wanita jangkung itu berkata dengan dingin. Dia tidak menjelaskan apapun, lalu ketiganya pergi. Suan Sin meraih cincin penyimpanan dan menemukan seribu obat pembekuan jiwa beku kelas atas di dalam cincin penyimpanan. Tidak ada satupun yang hilang. Apa yang telah terjadi? Suan Sin tercengang dan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di dalam rumah Gua Fuyao, Su Fang duduk bersila di formasi Krono. Dia mulai mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap vitalitas dan darah dalam mayat para pembudidaya klan Kepompong. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik pembalikan yang untuk memulihkan kehidupan dan energinya dengan cepat. Dalam formasi Krono di dalam Fuyao Covenant Mansion, aliran waktu 60 kali lebih cepat dari biasanya. Seribu tahun di luar setara dengan 60 ribu tahun di dalam budidaya Su Fang di dalam rumah Gua Fuyao. Sebenarnya, dia punya metode pemulihan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa membutuhkan waktu yang lama untuk pulih ke kondisi puncaknya. Dalam waktu kurang dari 10 ribu tahun, Su Fang tidak hanya memulihkan umurnya yang hilang menjadi normal, tetapi kehidupan dan kultivasinya juga meningkat pesat. Saat ini, Su Fang mulai mengembangkan mantra dan abicinanya. Dia terutama berfokus pada sutra Jiuksuan Wuji, solusi misteri surgawi, teknik penyusutan kehidupan misteri surgawi, mantra hitam yang ekstrim, dan mantra yin yang yang diberikan Dong Suan Dao Zu kepadanya. Abicinanya terutama berfokus pada roda surgawi tak berbentuk dan segel 10 arah Tuhanku. Berbagai avatar dan kemampuan juga meningkat pesat dalam berbagai cara. Menetap selama lebih dari 50 ribu tahun, budidaya Su Fang meningkat sedikit lagi. Di dalam tubuhnya, istana Dao, dan di tubuh dharmanya, tanda surgawi lainnya muncul. Ini menandakan bahwa budidayanya saat ini telah mencapai standar alam mendalam Dao bawah tingkat menengah. Berbagai abicna dan kemampuannya juga meningkat pesat. Bing Agile menantangku bukan karena iseng, tapi untuk tujuan lain. Apa yang dia coba lakukan? Su Fang menebak motif Bing Agile, tapi dia tidak bisa memahaminya. Waktu seribu tahun yang disepakati segera tiba. Pada hari ini, Bing Agile mentransmisikan kesadaran jiwa keabadiannya, kultifator manusia, waktunya sudah habis. Apakah Anda sudah pulih ke kondisi puncak Anda? Jika belum, saya bisa memberi Anda lebih banyak waktu. Tidak dibutuhkan. Bagus sekali, ikuti aku. Su Fang keluar dari istana. Di bawah bimbingan jiwa abadi Bing Agile, dia terbang keluar dari gunung es besar dan mencapai langit di atas dataran es. Ia melihat sosok cantik Bing Agile berdiri di udara. Cahaya jiwa abadi Bing Agile menyapu tubuh Su Fang. Dia menemukan bahwa Su Fang telah pulih ke keadaan normalnya, dan warna aneh muncul di matanya. Saya tidak menyangka akan ada seorang kultifator yang luar biasa dalam umat manusia. Ayo pergi. Bing Agile mengangguk ke arah Su Fang, lalu terbang menuju kedalaman dataran es. Dia datang ke langit di atas gletser dan berkata, inilah tempatnya. Su Fang tiba-tiba bertanya, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu tiba-tiba menantangku? Bing Agile menatap Su Fang, lalu tersenyum tipis, kamu memang pintar. Tidak ada salahnya mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa saya menantang Anda bukan karena penampilan luar biasa Anda di Path of Frost Spines. Itu karena saya menemui hambatan dan membutuhkan benda spiritual yang sangat langka. Saya tidak punya pilihan selain datang ke tempat berbahaya dan mencari penolong yang kuat. Jadi kamu memilihku. Dengan identitasmu, seharusnya tidak sulit menemukan penolong yang sepuluh kali lebih kuat dariku di wilayah Suci Jiwa Es. Tempat itu sangat aneh. Begitu kultivasi seseorang melampaui alam mendalam dao, ia akan menderita belenggu yang tak tertahankan. Tetapi pengaruhnya terhadap para penggarap alam mendalam dao tidak besar. Dan di antara klan alam mendalam dao di wilayah Suci Jiwa Es, sulit untuk menemukan penolong yang cocok, dan saya secara kebetulan menemukan Anda. Tempat apa itu, dan harta apa yang bahkan kamu rasa begitu berharga. Aku hanya bisa memberitahumu sekarang. Harta yang inginku peroleh tidak hanya berguna bagiku untuk menerobos kemacetan. Ini juga memiliki manfaat yang luar biasa bagimu, terutama dao kompanionmu. Jika Anda ingin mengetahui harta karun itu, keluarkan kekuatan penuh Anda dan lihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Bing Agile, yang terlihat lemah namun menampakkan aura suci, menampakkan semangat kepahlawanan yang langka dari seorang wanita. Aku akan bergerak, Ice Heaven Spike. Bing Agile melepaskan pikirannya dan tiba-tiba muncul di langit di atas Su Fang. Dalam sekejap, kabut es di area seluas 100 mil bergulung. Aura sedingin es langsung menyelimuti Su Fang, mengubah sekeliling Su Fang menjadi es. Kekuatan es membekukan ruang angkasa hingga membentuk dunia beku. Siapa-siapa-siapa? Garis-garis es tajam berjatuhan dari kabut es. Sebelum menyerang Su Fang, Su Fang merasa seolah seluruh tubuhnya tertusuk es. Abicna dari suku suci jiwa es memang luar biasa. Tapi itu tidak bisa dianggap sebagai abicna agung tertinggi. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dia menggunakan roda surgawi tanpa bentuk dan membentuk roda surgawi sembilan matahari, melelehkan belenggu es di sekitarnya dalam sekejap. Puff-puff-puff. Sebelum es bertabrakan dengan roda surgawi sembilan matahari, es tersebut dicairkan oleh kekuatan ilahi suanyang yang tak ada habisnya dari roda surgawi sembilan matahari, berubah menjadi hujan es. Akhirnya, mereka sepenuhnya diwapkan oleh roda surgawi sembilan matahari. Roda surgawi sembilan matahari berguling dan bertabrakan dengan kabut es di udara. Dalam sekejap, kabut es tersapu. Su Fang berteriak keras, keluarkan abicna terkuatmu. Jika tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk menunjukkan kemampuan terkuatku. Baiklah. Suara menyenangkan Bing Agile terdengar. Lapisan suan guang yang dingin, seperti cahaya bulan, menyembur keluar dari tubuhnya. Su Fang merasakan pemandangan di sekitarnya berubah drastis dalam sekejap. Itu berubah menjadi dunia fana. Dan kesadarannya juga berubah secara perlahan. Identitasnya adalah manusia biasa. Karena sifat pengecut dan rendah diri, dia diintimidasi oleh teman-temannya ketika dia masih muda. Orang tuanya meninggal secara tragis. Pertunangannya dibatalkan dan dia dirampok oleh bandit. Segala macam kemalangan mengikuti Su Fang dan mengikis hati Dao Su Fang, mencoba membuatnya tunduk. Jika aku tidak mendapatkan cermin suci asal dan roh Dharma Awan Ungu di dunia fana alam semesta pancang, mungkin nasibku akan seperti ini. Bagaimanapun juga, jika adalah sebuah jika. Aku sekarang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diriku sendiri. Takdirku sendiri. Tak ada musibah atau kesulitan yang bisa membuatku tunduk. 3022 Tidak peduli bagaimana ilusinya berubah, bagaimana ia menyerang hati Daoist Su Fang, dan bagaimana hal itu mempengaruhi roh primordialnya, itu tidak dapat menggoyahkan hati Daoistnya sama sekali. Roh primordialnya masih sadar. Pada saat ini, dia seperti seorang pengamat, mengalami segala macam kemunduran dan rasa sakit dalam ilusi, tetapi dia tidak mau tenggelam di dalamnya. Hati Daoist Kultifator manusia ini sangat kuat. Alam ilusi esku tidak dapat menggoyahkannya. Pantas saja dia bisa memecahkan tiga rekor berturut-turut di jalur tulang belakang yang dingin. Tampaknya aku benar. Orang inilah yang aku mencari. Kejutan dan kegembiraan muncul di mata Bing Piansian. Ribuan mil jauhnya dari pertempuran antara Su Fang dan Bing Piansian, banyak pembudidaya klan ilahi jiwa es menyaksikan dari jauh. Pembudidaya manusia itu sangat kuat. Dia sebenarnya aman dan sehat di alam ilusi es Bing Piansian. Bing Piansian memiliki kemampuan bawaan untuk menciptakan alam ilusi es. Dia pernah menjebak seorang ahli klan ilahi yang satu alam lebih tinggi darinya dalam ilusi. Pada akhirnya, hati daoisnya rusak dan keinginannya hampir musnah. Dia kemudian melakukan budidaya terpencil selama ribuan tahun untuk pulih. Kultifator manusia itu terjebak di alam ilusi es dan tidak terpengaruh sama sekali. Kemampuan ilahi Bing Piansian yang paling kuat bukanlah alam ilusi es. Selain itu, budidayanya dua tingkat lebih tinggi dari kultifator manusia itu. Tidak peduli betapa luar biasa dia, pada akhirnya dia akan ditekan oleh Bing Piansian. Para penggarap klan ilahi jiwa es sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Baru sekarang mereka harus mengakui bahwa Su Fang mampu memecahkan rekor jalur tulang belakang yang dingin. Ini bukan karena keberuntungan, juga bukan seperti dugaan beberapa orang sebelumnya bahwa Su Fang menggunakan metode curang. Namun, mereka tidak menyangka Su Fang bisa melampaui Bing Piansian. Pada akhirnya, dia tetap akan dikalahkan olehnya. Astaga, 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 astaga. Begitu suara Bing Piansian turun, hantu yang terbentuk oleh pikirannya muncul dari sela-sela alisnya dan muncul di sekitar Su Fang dalam sekejap. Sebanyak tiga ribu hantu yang terbentuk oleh pikirannya menari-nari di sekitar Su Fang. Sosok anggun mereka mengandung sajak daois yang aneh dan melepaskan kekuatan suci, membentuk ruang es tempat energi dan hukum area tersebut menjadi milik Bing Piansian. Mengaum, mengaum. Sosok anggun itu tiba-tiba berubah menjadi naga es, burung phoenix es, dan segala jenis binatang es yang kuat. Mereka meraum dan menyerang Su Fang dari segala arah. Sungguh kemampuan ilahi yang sangat kuat. Cahaya ilahi Su Fang sedikit berubah saat dia melepaskan sepuluh ribu roda surgawi. Garis-garis roda ringan meluncur dan bertabrakan dengan binatang es yang kuat. Gemuruh. Roda ringan itu menghancurkan belenggu es di sekitarnya dan menghancurkan binatang es itu. Cahaya dan bayangan berkelebat terus-menerus di dunia saat semakin banyak monster es yang keluar. Binatang es itu bukanlah ilusi, namun terkondensasi dari hukum dan energi di dunia es menari. Kekuatan setiap binatang es mencapai puncak alam mendalam dao atas, dan mereka tidak dapat dibunuh, kecuali seseorang menggunakan kemampuan ilahi yang kuat untuk menghancurkan dunia es menari. Bing Piansian memang layak menjadi generasi muda nomor satu di klan Ice Seoul Sein. Kekuatannya bahkan melampaui Huditian dan Dong Suan Daoyan. Segel sepuluh arah tuanku, pecahkan. Su Fang juga tahu bahwa sepuluh ribu roda surgawi saja tidak dapat melawan Bing Piansian. Jika terus berlarut-larut, cepat atau lambat akan habis. Oleh karena itu, dia secara langsung melepaskan segel sepuluh arah tuanku. Kekuatan suci yang mengejutkan dari segel sepuluh arah meledak, membentuk dunia yang berada di bawah kendali mutlak Su Fang. Belenggu es di sekitarnya hancur dan hukum runtuh. Binatang es yang menyerbu juga menjadi debu dalam tabrakan tersebut, dan akhirnya menghilang ke dalam ketiadaan. Kemudian, kekuatan suci dari segel sepuluh arah tuanku meluas dengan cepat ke sekeliling, bertabrakan dengan hebat dengan dunia es menari. Ledakan. Dunia es beku runtuh, dan segel sepuluh arah tuanku Su Fang ikut hancur bersamanya. Bing Piansian terhuyung, tapi segera menstabilkan dirinya. Su Fang terpaksa mundur puluhan mil, dan auranya tampak putus asa. Di permukaan, tampaknya Bing Piansian lebih unggul dalam konfrontasi ini. Bing Piansian berhenti menyerang dan menatap Su Fang, manusia kultifator, Anda sangat luar biasa. Jika kultifasi Anda berada pada level yang sama dengan saya, bahkan saya tidak akan menjadi lawan Anda. Saya harus mengakui bahwa potensi Anda tidak kalah dengan saya. Su Fang tersenyum malu dan tidak mengatakan apapun. Meskipun segel sepuluh penjuru tuanku luar biasa, abicna terkuat milik Su Fang bukanlah segel sepuluh penuntun tuanku. Jika ini adalah pertarungan nyata antara hidup dan mati, Bing Piansian mungkin bukan lawan Su Fang. Tentu saja Bing Piansian pasti memiliki kartu truf yang lebih kuat yang belum pernah dia gunakan. Para pembudidaya klan Icesoul Sein yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya terkejut ketika mendengar kata-kata Bing Piansian. Bing Piansian adalah jenius nomor satu dari klan Icesoul Sein. Klan Sein tertinggi dari klan Sein Icesoul pernah mengevaluasi Bing Piansian dan mengatakan bahwa dia bisa menjadi dauzu keempat dari klan Icesoul Sein. Dalam pikiran para penggarap klan Icesoul Sein, meskipun jumlah klan manusia melebihi klan Icesoul Sein, itu adalah ras tingkat rendah dan lemah yang tidak dapat dibandingkan dengan klan Icesoul Sein. Para penggarap klan manusia secara alami jauh lebih rendah daripada para penggarap klan Icesoul Sein. Di mata mereka, klan manusia adalah eksistensi tingkat rendah. Kini, Bing Piansian sebenarnya telah mengakui bahwa potensi kultifator klan manusia tidak kalah dengan miliknya. Ini benar-benar membalikkan pemahaman klan Icesoul Sein. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Tiga wanita pembudidaya istana salju suci yang telah merampok pil jiwa pendingin jiwa Suansin mendengar kata-kata Bing Piansian, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Bing Piansian tiba-tiba mentransmisikan pikiran ilahinya kepada Sufang, abicna yang baru saja Anda gunakan dicatat dalam catatan kuno klan saya. Dahulu kala, seorang kultifator klan manusia datang ke Icesoul Sein Domain dan bertarung bersama kami. Abicna He yang digunakan adalah abicna yang tak tertandingi ini. Penguasa ilahi dari sepuluh arah. Penguasa ilahi dari sepuluh arah datang ke klan Icesoul Sein. Sufang tidak terkejut. Namun, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Si Suan Dao Zu datang ke klan Icesoul Sein untuk memburu penguasa sepuluh arah. Tidaklah aneh jika klan Icesoul Sein memiliki catatan tentang penguasa sepuluh arah. Bing Piansian melanjutkan, kekuatanmu telah dikenali oleh kursi ini. Kamu memenuhi syarat untuk pergi ke labirin dingin ekstrim dengan kursi ini. Labirin dingin ekstrim. Tempat macam apa itu? Harta karun apa yang ada di sana? Jika tempat itu terlalu berbahaya, saya tidak akan pergi meskipun ada harta karun. Saya tidak ingin dikuburkan di Icesoul Sein Domain tanpa alasan. Berikut ini beberapa informasi tentang labirin dingin ekstrim dan harta karun yang dicari kursi ini. Anda akan mengerti setelah membacanya. Kursi ini berjanji bahwa setelah kursi ini memperoleh harta karun, Anda akan mendapat bagian. Rekan Dao Anda ada di Istana Salju Suci, jadi serahkan semuanya ke kursi ini. Su Fang tidak terburu-buru menguraikan informasi di Slip Giok. Dia bertanya, apakah kita tidak akan pergi ke labirin dingin ekstrim sekarang? Kita harus bersiap dengan baik untuk memasuki labirin dingin ekstrim, terutama pil jiwa pendingin jiwa S tingkat tertinggi. Tanpa pil jiwa pendingin jiwa S tingkat tertinggi, kita pasti akan mati di labirin dingin ekstrim. Dalam 100 tahun ke depan, kursi ini akan dapat memperoleh pil jiwa pendingin jiwa S tingkat tertinggi. Jika semua persiapan lainnya sudah siap, kita akan menuju ke ekstrim Cil Labirin. Jika diskusi antara tuanku dan tuan leluhur salju berakhir, aku harus pergi bersama tuanku. Pada saat itu, jangan salahkan aku karena tidak menepati janjiku. Tidak masalah, diskusi Dao Zu tidak akan berakhir sampai puluhan ribu tahun kemudian. Keduanya mengakhiri pembicaraan mereka dan terbang ke Gunung Icesol Sein berdampingan. Ketiga murid perempuan Istana Salju Suci saling memandang dengan cemas. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Wanita jangkung itu berkata sambil tersenyum masam, saudari junior, sepertinya mengembalikan pil jiwa pendingin jiwa S saja tidak cukup. Jika Bing Piansian mengetahui hal ini, dua wanita lainnya bergidik. Jika leluhur Snow mengetahui hal ini, mereka paling banyak akan ditegur. Mengingat kekuatan dan status leluhur Snow, dia tidak akan menghukum mereka terlalu keras. Namun, Bing Piansian berbeda. Petunjuk dari matanya sudah cukup untuk menyulitkan mereka bertiga untuk mendapatkan pijakan di Istana Salju Suci. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Salah satu wanita berkata sambil tersenyum masam, saya masih memiliki lebih dari 30 pil jiwa pendingin jiwa S kelas atas. Istana Suansin Suansin sedang berkultivasi di Istana. Tiba-tiba, suara familiar terdengar dari luar, saudari muda Suansin, kakak senior ini ingin bertemu dengan Anda. Bolehkah dia masuk? Pemilik suara itu tidak lain adalah wanita jangkung. Dia ingin bertemu denganku. Suansin terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga ketiga kakak perempuan senior yang dingin itu tiba-tiba berubah begitu drastis. Ketiganya disambut di istana. Wajah dingin dan tidak berubah dari wanita jangkung dan langsing itu benar-benar menampakkan senyuman cemerlang. Yang lebih tak terbayangkan lagi adalah ada sedikit sanjungan di matanya. Tidak hanya wanita jangkung, tetapi dua murid Istana Salju Suci lainnya juga tersenyum lebih cerah darinya, dan mata mereka lebih tersanjung. Saudari muda Suansin, ini pertama kalinya keberada di Istana Salju Suci. Aku tidak punya sesuatu yang bagus untuk ditawarkan. Ini ada 500 pil jiwa pendingin jiwa S. Terimalah. Wanita jangkung itu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menerbangkannya ke Suansin. Faktanya, hati mereka bertiga berdarah. Mereka telah mengambil seluruh tabungan mereka dan meminjam sebagian dari murid-murid Istana Salju Suci lainnya untuk mendapatkan 500 pil jiwa pendingin jiwa S. kelas menengah ini. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan sakit hati? Suansin tidak mengambil cincin penyimpanan itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan heran, Kakak senior, apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya? Wanita jangkung itu tersenyum malu dan memberitahu Suansin tentang Sufang. Suansin terkejut. Kemudian, rasa bangga dan syukur muncul secara spontan di hatinya. Tentu saja, Suansin tidak akan menerima 500 pil jiwa pendingin jiwa S. Dia adalah orang yang cerdas. Begitu dia menerima pil jiwa pendingin jiwa S, ketiga kakak perempuan senior tidak akan melakukan apapun di permukaan, tetapi mereka mungkin melakukan sesuatu yang jahat dan kejam secara diam-diam. Sufang kembali ke Istana S. Dia mengeluarkan jade slip yang diberikan oleh Bing Piansian dan menyuntikkan kekuatan supernaturalnya ke dalamnya. Sejumlah besar informasi keluar dari jade slip dan ditafsirkan oleh kesadarannya. Ternyata labirin dingin ekstrim adalah tempat paling berbahaya di alam Suci Jiwa S. Itu terletak di S yang dalam di bawah bidang S. Labirin embun beku ekstrim adalah sebuah labirin besar dengan banyak benda spiritual yang tumbuh di dalamnya. Pada saat yang sama, terdapat banyak bahaya. Bahkan para ahli klan Suci Jiwa S hanya berani memasuki pinggiran labirin dingin ekstrim. Mereka tidak berani masuk lebih dalam. 2023 Iche Heart Divine Jade adalah harta tak tertandingi yang hanya bisa ditemukan di kedalaman Iche Field of the Ice Soul Holy Clan. Iche Heart Divine Jade tidak hanya merupakan harta karun budidaya bagi para penggarap klan Suci Jiwa S, tetapi juga dapat meningkatkan kecepatan budidaya mereka. Menyerap esensi energi S di dalamnya memiliki efek menembus belenggu budidaya. Itu juga merupakan harta karun yang tiada taranya bagi para pembudidaya manusia. Jika Iche Heart Divine Jade dimurnikan menjadi suan bau, itu dapat memberi nutrisi dan menstabilkan dao heart. Hal tersulit yang harus dipupuk oleh para kultifator adalah hati dao. Kultifator mana yang tidak berebut harta karun yang dapat meningkatkan dao heart. Jika suan sin memiliki suan bau yang dimurnikan dari Iche Heart Divine Jade, kecepatan kultifasinya akan meningkat setidaknya 3 hingga 5 kali lipat, dan dao heartnya akan menjadi lebih stabil. Harta karun seperti itu tentu saja akan sangat bermanfaat bagi budidaya dao heart sufang. Namun, Iche Heart Divine Jade sangat langka. Di seluruh klan suci jiwa es, hanya sejumlah kecil pembangkit tenaga listrik yang memiliki 1 atau 2 suan bau yang dimurnikan dari Iche Heart Divine Jade. Tak heran jika Bing Agile berusaha keras untuk mendapatkannya. Mendapatkan Iche Heart Divine Jade jelas bukan tugas yang mudah. Bing Agile sebelumnya pergi ke ekstrim Chilmaze dengan bantuan peta dan menemukan Iche Heart Divine Jade. Namun, tempat itu ditempati oleh monster es yang sangat kuat, dan sulit baginya untuk membunuhnya sendirian. Penggarap yang melampaui alam mendalam dao akan dibatasi di kedalaman labirin embun beku ekstrim, dan jika penggarap alam mendalam dao lainnya pergi, mereka tidak akan banyak membantu Bing Agile. Itulah mengapa Bing Agile memikirkan cara untuk meminta bantuan sufang. Sufang merenung sejenak dan membuat keputusan, aku harus mendapatkan Iche Heart Divine Jade. Menurut slip diok Bing Agile, ekstrim Chilmaze tidak terlalu berbahaya. Tampaknya perjalanan ke ekstrim Chilmaze ini sangat penting. Sufang berkultivasi di Istana Es selama 100 tahun. Bing Agile juga datang seperti yang dijanjikan. Keduanya diam-diam meninggalkan Gunung Suci Klan Suci Jiwa Es dan menuju ke kedalaman ladang es. Ada banyak pintu masuk ke ekstrim Chilmaze, tapi salah satu yang dipilih dan Ching Ice berada di bagian terdalam dari Ice Field. Ladang es dipenuhi arus dingin dan zat es, sehingga mereka tidak bisa berteleportasi. Mereka hanya bisa terbang. Terbang melintasi es dan salju yang tak terbatas, mereka bertemu banyak monster es di sepanjang jalan, serta badai yang melanda dataran es. Bahkan dengan kekuatan Sufang dan Bing Pixi, itu masih sangat sulit. Bing Piansian berasal dari suku Suci Jiwa Es, jadi belenggu wilayah Suci Jiwa Es dapat diabaikan olehnya. Perjalanan itu sudah menjadi ujian besar baginya, apalagi Sufang. Untungnya, tubuh fisik Sufang kuat, mana yang banyak, dan dia memiliki tubuh Dharma Suanyang. Ditambah dengan kemampuan pemulihannya yang luar biasa, meski sulit terbang di udara di atas lapangan es, ia mampu mengimbangi Bing Liu Suan. Dia terlihat sangat tenang. Dari waktu ke waktu, Ice Dance akan memperhatikan Sufang. Dia terkejut dengan kekuatan dan kemauan Sufang. Sekitar 100 tahun. Keduanya tiba di lembah glasial. Bing Liu Suan memimpin Sufang ke lembah dan tiba di depan sebuah gua es. Ini adalah pil jiwa beku tingkat tertinggi. Telanlah dan sempurnakan kekuatan obatnya. Jika tidak, saat kamu memasuki labirin dingin ekstrim, hanya aura dingin ekstrim saja yang akan membekukanmu sampai mati. Jika kamu menghadapi gelombang dingin, kamu akan membekukannya. Mati dalam sekejap. Bing Liu Suan mengeluarkan pil seukuran telur merpati dan tampak seperti kristal es, dan menyerahkannya kepada Sufang. Aura dingin membuat Sufang menggigil tak terkendali. Pada saat ini, dia merasa jiwanya telah dibekukan. Sufang menelan pil itu. Frostisol pil tingkat tertinggi meleleh di mulutnya, berubah menjadi aura yang sangat dingin yang langsung meresap ke setiap sudut tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh fisik Sufang, Istana Dao, dan bahkan jiwanya sepertinya telah membeku. Bahkan pikiran dan kesadarannya menjadi kaku. Permukaan tubuh dewa Sufang langsung tertutup lapisan es tebal. Seluruh tubuhnya berubah menjadi patung es yang hidup, benar-benar membeku dari dalam keluar. Melihat Sufang tersegel dalam es oleh kekuatan pil, mata Bing Liu Suan menunjukkan ekspresi nakal. Bagaimana Frostisol pil tingkat tertinggi bisa dimurnikan dengan begitu mudah? Bahkan Bing Liu Suan, jenius nomor satu dari klan suci jiwa es, harus membungkus pil dengan auranya terlebih dahulu untuk mencegah kekuatan obat meledak di tubuhnya. Kemudian, dia harus memperbaikinya sedikit demi sedikit. Sufang adalah seorang kultifator manusia. Perlawanannya terhadap Frostisol pil tidak sekuat Ice Soul Holy Clan. Akan aneh jika dia tidak membeku setelah menelan pilnya secara langsung. Namun, Frostisol pil tidak berbahaya bagi para pembudidaya. Setelah jangka waktu tertentu, Sufang perlahan bisa mencerna kekuatan pil itu sendiri. Bing Liu Suan sengaja melakukan ini untuk mempermalukan Sufang. Dia adalah jenius nomor satu dari klan suci jiwa es, tapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap seorang kultifator manusia. Selain itu, Sufang telah memecahkan rekor sekte tombak embun beku, sehingga mempermalukan klan suci jiwa es. Bing Liu Suan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat Sufang sedikit menderita. Siapa yang tahu? Meskipun Frostisol pil tingkat tertinggi sangat kuat dan dapat membekukan Istana Dao Sufang untuk sementara, pil tersebut tidak dapat membekukan aura primordial di kedalaman Istana Dao Sufang. Di bawah kendali kesadaran Sufang, aura primordial dengan cepat memenuhi Istana Dao dan meresap ke dalam tubuhnya. Dia segera mendapatkan kembali kendali atas Istana Dao dan tubuhnya. Kemudian, Sufang mengaktifkan tubuh Dharma yang surgawi miliknya. Tubuh yang Dharma surgawi secara bertahap bergabung dengan kekuatan pil. Aura dingin yang membelenggunya juga menyatu dengan Sufang. Dalam sepuluh hari, Sufang telah sepenuhnya menyempurnakan semua kekuatan pil. Dia merasakan aura dingin yang murni dan tingkat tinggi di tubuhnya dan Istana Dao. Belenggu es di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Kamu menyempurnakan pilnya begitu cepat. Bing Liu Suan terkejut dan memandang Sufang dengan tidak percaya. Dia memperkirakan Sufang memerlukan setidaknya sepuluh tahun untuk menyempurnakan pil jiwa beku tingkat tertinggi. Apalagi selama sepuluh tahun ini, seluruh tubuhnya akan diserang oleh aura dingin. Dia pasti akan sangat menderita. Sufang telah menyempurnakan pilnya hanya dalam sepuluh hari. Dia tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin Bing Liu Suan tidak terkejut? Apa? Apa aku mengecewakanmu? Sufang mendengus. Jelas sekali, dia telah mengetahui niat buruk Bing Liu Suan. Bing Liu Suan tidak bisa tidak mengaguminya. Jika semua kultifator manusia sama luar biasa sepertimu, umat manusia pasti akan menjadi ras teratas di seluruh kekacauan. Di bawah pimpinan Bing Liu Suan, keduanya memasuki gua es. Lorong-lorong di gua es bersilangan, seolah-olah dia memasuki labirin. Gelombang aura sedingin es menyerangnya dari segala arah. Jika Sufang tidak meminum pil roh pembekuan jiwa es tingkat tertinggi, dia akan dibekukan menjadi patung es dengan kekuatannya jika dia terjebak di gua es ini. Yang lebih mengejutkan adalah es di sekitarnya mengandung kemampuan yang membingungkan indera dan roh primordial. Sangat mudah untuk tersesat di sini dan akhirnya terjebak. Bing Liu Suan memiliki peta dan pernah ke sini sekali. Dia telah meninggalkan jejak auranya di sepanjang jalan, jadi tidak perlu khawatir tersesat. Keduanya berjalan menyusuri lorong gua es. Setelah berjalan sekitar tiga bulan, Sufang memperkirakan mereka sudah berada sepuluh ribu kaki di bawah permukaan es. Belenggu aura dingin menjadi lebih mengejutkan. Bahkan Bing Liu Suan tampak kesulitan, belum lagi Sufang. Untungnya, dia telah meminum Frosty Soul Peel sebelumnya dan dapat menahan sebagian besar aura dingin. Saat mereka terus masuk lebih dalam, mereka telah memasuki jangkauan sebenarnya dari labirin dingin ekstrim. Keduanya terus-menerus bertemu monster es yang kuat, tetapi mereka semua berada di bawah level dao mendalam. Mereka tidak menemukan monster apapun di atas level dao mendalam. Sufang sangat bingung, jadi dia bertanya kepada Bing Liu Suan melalui transmisi suara. Itu karena di kedalaman labirin dingin ekstrim, suara iblis gelombang beku yang sangat kuat akan meletus. Suara itu bahkan bisa membekukan ahli tingkat dao sein yang tiada tarannya hingga mati. Suara iblis gelombang beku yang begitu kuat. Sufang sangat terkejut. Kamu tidak perlu takut. Suara iblis gelombang embun beku di labirin dingin ekstrim hanya akan meletus sesekali. Mengapa para ahli di atas alam mendalam dao tidak bisa memasuki labirin dingin ekstrim? Suara iblis gelombang beku di labirin dingin ekstrim sangat aneh. Jarang sekali meletus secara normal. Selama seorang kultifator di atas alam mendalam dao memasuki labirin dingin ekstrim, kemungkinan munculnya suara iblis gelombang beku akan meningkat. Jadi para kultifator di atas alam mendalam dao hampir tidak berani memasuki labirin dingin ekstrim. Monster es di atas alam mendalam dao secara alami tidak dapat bertahan hidup di dalam. Jadi begitu. Sufang tiba-tiba menyadari. Mereka dengan hati-hati maju ke kedalaman labirin dingin ekstrim. Setelah tiga tahun berikutnya, mereka tidak tahu seberapa dalam mereka telah memasuki labirin dingin ekstrim. Gelombang udara dingin bertiup, pembudidaya biasa akan mati beku dalam waktu singkat. Es yang sangat dalam di sekitarnya melepaskan gelombang aura dingin yang menyebabkan kesadaran seseorang menjadi kacau, menyebabkan segala macam ilusi. Monster es yang mereka temui juga menjadi semakin kuat. Meskipun kekuatan Sufang dan Bingliusuan luar biasa, mereka juga kelelahan dan terus-menerus berhenti untuk pulih. Setelah maju sebentar-sebentar selama beberapa bulan, Bingliusuan tiba-tiba mengirimkan rasa ilahinya kepada Sufang, kita hampir sampai. Hati-hati. Sufang dan Bingliusuan berhenti di terowongan, lalu memadatkan pikiran mereka dan dengan hati-hati terbang ke depan. Dalam waktu kurang dari waktu sebatang dupa, mereka tiba di pinggiran gua. Melihat ke dalam gua, mereka melihat bahwa gua itu berukuran 300 meter dan dikelilingi oleh es yang dalam. Dari atas gua, es menggantung terbalik. Es itu berbeda. Bentuknya tidak seperti es, tapi seperti batu giok. Di ujung es, ada sebagian kecil yang benar-benar seperti batu giok, memancarkan cahaya dingin yang samar. Itu giok ilahi hati es. Itu benar. Sepertinya jumlahnya banyak. Seharusnya tidak sulit mendapatkannya, kan? Tidak sulit mendapatkannya. Ice Heart Divine Jades itu sangat sulit untuk dikumpulkan. Dan jika Anda perhatikan baik-baik, itu mungkin tidak mudah. Sufang dan Bing Liu Xuan diam-diam berkomunikasi dengan pikiran mereka. Sufang melihat dengan hati-hati dan akhirnya menemukan monster es yang dibicarakan Bing Liu Xuan. Itu adalah monster mirip belalang yang hampir transparan. Itu tergeletak di tanah dan menyatu dengan es yang dalam, tanpa aura apapun. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, akan sulit menemukan keberadaannya. Monster belalang es itu hanya berukuran 3 meter, tapi itu memberi Sufang perasaan bahwa itu bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi monster tak tertandingi yang melampaui alam mendalam dao. Hati-hati, kita ketahuan. Bing Liu Xuan tiba-tiba memperingatkan. Tanpa menunggu Sufang bereaksi, monster belalang es itu tiba-tiba mengangkat kaki depannya. Membelanjakan. 3.024 Sufang kehilangan pikirannya, ini bukan kerugian besar, tapi dia dikejutkan oleh kecepatan monster es itu. Belalang sembah es memiliki kemampuan bawaan untuk ruang, dan serangannya dapat mengabaikan belenggu dan batasan. Tentu saja, kecepatannya luar biasa cepat. Cepat sembunyikan kehadiranmu, Raja Pedang akan segera datang. Kali ini, Bing Agile mengirim pesan ke Sufang. Di saat yang sama, sosoknya bersinar dan bersandar pada bongkahan es hitam, dan aura dingin keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia menyatu dengan es hitam di sekitarnya, dan tidak ada yang bisa merasakan kehadirannya. Jelas sekali, dia telah menggunakan semacam sihir yang kuat. Membelanjakan. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api, belalang sembah es itu menerobos udara dan tiba. Sufang terkejut, dan sosoknya melintas dan berteleportasi. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dan langsung menyembunyikan kehadirannya. Belalang sembah es mengepakkan sayapnya, dan sosoknya sekali lagi menerobos udara. Namun, ia kehilangan kehadiran Sufang dan meleset. Lengan bawahnya yang setajam sabit, bersilangan dan memotong dua bekas luka yang dalam pada es hitam di salah satu sisi gua es seperti tahu. Belalang sembah itu berputar-putar di dalam gua es beberapa saat, lalu perlahan-lahan pergi, kembali ke gua tempat ia berada sebelumnya. Sosok Sufang muncul, dan ketika dia melihat bekas luka yang dipotong oleh monster es di dinding gua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Es hitam di labirin dingin ekstrim sangat keras. Bahkan jika dia menggunakan suan bau bermutu tinggi untuk menyerangnya, dia hanya bisa meninggalkan bekas putih paling banyak di atasnya. Belalang sembah es bisa menembus es hitam dengan mudah. Sufang memperkirakan bahkan dengan kemampuan bertahannya, dia akan terbelah menjadi dua. Sosok Bing Agile juga kembali normal dari keadaan menyatu dengan es hitam. Dia memandang Sufang dengan mata penuh keterkejutan, dan berkata, kemampuanmu untuk menyembunyikan kehadiranmu sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak sihir yang kuat. Bahkan klan suci jiwa es tidak memiliki sihir yang luar biasa. Sihir yang kamu gunakan tadi juga sangat kuat. Sufang tersenyum malu-malu, lalu mengganti topik, kekuatan monster es itu tampaknya lebih kuat dari yang kamu katakan. Bahkan jika kita berdua bergabung, akan sulit untuk membunuhnya. Belalang sembah es itu adalah raja dari labirin beku ekstrim. Ia dikenal sebagai raja pedang, jadi kekuatannya secara alami luar biasa. Sepertinya kamu sudah memikirkan tindakan balasan, kan? Itu benar. Rencanaku sangat sederhana. Kami berdua akan membagi pekerjaan. Salah satu dari kita akan memancing sabre sovereign king keluar dari gua, sementara yang lain akan mengumpulkan ice hard divine jade. Sufang menggosok ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum pahit, saya pikir Anda pasti tidak akan membiarkan saya mengumpulkan ice hard divine jade. Sebaliknya, Anda ingin saya bertindak sebagai umpan. Kamu benar-benar pintar. Senyuman langka muncul di wajah Bing Agile. Jangan berpikir bahwa ice hard divine jade adalah tugas yang mudah. Ice hard divine jade adalah inti dari es mendalam yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit untuk menghilangkannya dari es mendalam. Saya memiliki bawaan kemampuan klan suci jiwa es, jadi itu akan lebih mudah bagiku daripada untukmu. Setelah jeda, Bing Agile menatap Sufang dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, kamu laki-laki dan aku perempuan. Kamu tidak akan membiarkan kecantikan lembut seperti ku bertindak sebagai umpan bagi belalang sembah es, maukah kamu? Sufang melirik Bing Piansian. Dia memang sangat cantik, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengasosiasikannya dengan kelembutan. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Bing Agile mengeluarkan dua suan bau yang mirip lonceng dan berkata, ini adalah sepasang lonceng ibu dan anak. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh lapisan es yang mendalam, mereka masih dapat merasakan satu sama lain. Anda dan saya masing-masing akan mengambil satu jadi agar kita tidak tersesat di labirin embun beku ekstrim. Jadi, kamu sudah bersiap. Sufang merasa lega, tidak sulit untuk memancing mantis berdoa es keluar dari sarangnya, dan juga tidak sulit untuk menyingkirkannya. Namun, jika ia tersesat di labirin ekstrim Chilmaze, ia akan terjebak sampai mati. Ingat, kamu harus menunda sabre sovereign king setidaknya selama enam jam agar aku punya cukup waktu untuk mengumpulkan cukup ice hard divine jade. Enam jam. Itu waktu yang lama. Saya akan mencoba yang terbaik. Sufang menyingkirkan belnya. Keduanya berdiskusi secara detail beberapa saat. Kemudian Sufang melepaskan tiga badan mantra dan terbang menuju gua tempat belalang sembah es berada. Begitu mereka sampai di gua, Sufang segera menggunakan pikirannya untuk membentuk roda surgawi Yin Yang, roda surgawi pembantaian, dan roda surgawi Suanyang. Sebanyak tiga roda surgawi terbang ke dalam gua. Siapa-siapa-siapa? Kedua lengan belalang sembah es bagaikan dua pisau besar yang menebas tiga roda surgawi. Roda surgawi sepuluh ribu penampilan Sufang yang kuat dipotong-potong oleh belalang sembah es. Sufang dah terkejut. Lengan bawah belalang sembah es bahkan lebih kuat daripada Suan Bao. Boom-boom-boom. Tiga roda surgawi lainnya terbang menuju belalang sembah es. Sebelum belalang sembah es sempat bereaksi, ketiga roda surgawi meledak. Dampak ledakan mengguncang gua tersebut. Belalang sembah es tinggal di labirin dingin ekstrim dan sangat peka terhadap aura roda surgawi Suanyang. Ia langsung marah dan mengeluarkan suara gemuruh yang tajam dan menusuk telinga saat ia keluar dari gua. Tubuh mantra kemarahan darah Sufang melepaskan pedang pembunuh jiwa penjara darah dan menebas belalang sembah es. Kemudian, ketiga badan mantra itu berteleportasi ke arah belalang sembah es tanpa ragu-ragu. Belalang sembah es mengayunkan lengannya dan menghancurkan dunia penjara darah dari pedang pembunuh jiwa dan pancaran pedang berwarna merah darah. Kemudian, ia mengejar Sufang. Sosok belalang sembah es berkelebat dan muncul di pintu masuk gua. Kemudian, dia langsung menuju es yang menggantung. Suara mendesing. Ruang di dalam labirin dingin ekstrim sangat sempit. Ketiga badan mantra hanya bisa berteleportasi dalam jarak dekat. Setelah berteleportasi, belalang sembah es menerobos udara dan melambaikan lengannya untuk merobek tiga badan mantra Sufang menjadi beberapa bagian. Dong. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras seperti genderang surgawi terdengar dari tubuh mantra kemarahan darah Sufang. Suara jalan surgawi bergetar. Belalang sembah es dikirim terbang. Ia menjerit tajam dan marah. Dampak dari suara jalan surgawi yang dikeluarkan oleh jantung selayar menyebabkan organ dalam belalang sembah es rusak parah. Salah satu sayapnya hampir hancur. Kali ini, dia sangat marah. Untungnya, mantis berdoa es terluka dan melambat banyak. Dengan demikian, ketiga badan mantra dapat melarikan diri dengan mudah. Setelah setengah jam, badan mantra melarikan diri ke area yang relatif terbuka. Belalang sembah es datang satu demi satu. Pada saat ini, kekuatan suci mengerikan yang dapat menyegel segala arah tiba-tiba turun dan membelenggu belalang sembah es. Dalam sekejap, itu membentuk dunia yang sepenuhnya didominasi oleh Sufang. Ternyata jenazah Sufang sudah lama bersembunyi di sini. Dia telah menggunakan segel sepuluh arah tuanku untuk berhasil menjebak mantis berdoa es. Belalang sembah es sungguh menakjubkan. Lengan bawahnya seperti dua bilah yang dapat menembus ruang, terus-menerus merobek belenggu di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Sufang harus melepaskan pikirannya untuk menstabilkan dunia yang diciptakan oleh segel sepuluh arah tuanku. Pada saat yang sama, dia melepaskan tubuh mantra roh primordialnya dan menggunakan formasi pemikiran. Dengan bantuan formasi tersebut, belalang sembah es dibelenggu dan tidak dapat melarikan diri. Sufang juga melepaskan tubuh mantra nasib ungu miliknya. Naga langit nasib ungu meraung dan melepaskan kekuatan tolak jalan surgawi, membentuk tekanan besar pada belalang sembah es. Itu juga berkat kemajuan Sufang ke alam mendalam dao. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, kekuatan tubuh mantra dan tubuh mantra miliknya telah meroket. Jika tidak, tidak hanya akan sulit untuk menjebak mantis berdoa es yang kuat ini, ia bahkan mungkin akan dibunuh oleh mantis berdoa es. Waktu berlalu menit demi menit, dan terasa begitu lama. Konsumsi Sufang sungguh mengejutkan. Alasan utamanya adalah tubuh mantra-nya ditekan di labirin dingin ekstrim. Konsumsinya beberapa kali lebih banyak dibandingkan di luar. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan ki primordial untuk menekan belalang sembah es ini. Bahkan jika aku tidak bisa menekannya, aku harus melukainya dengan parah. Sufang hanya bisa menggunakan kartu truf terkuatnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan selama enam jam. Ki primordial melonjak keluar dari kedalaman istana Dao dan langsung meresap ke dalam tubuh Sufang. Kemudian, sosok Sufang melintas. Dia akan menggunakan serangan terkuatnya. Tiba-tiba, gemuruh. Suara samar-samar terdengar dari dalam lorong. Seolah-olah ada air pasang yang datang dari jauh. Apa ini? Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketakutan. Tidak hanya Sufang, belalang sembah es juga sangat ketakutan dan hirup-hirup. Itu meledak dengan seluruh kekuatannya dan merobek belenggu yang berat itu. Saat ini, suara seperti air pasang datang dari jauh. Suara itu tiba-tiba menjadi sama mengejutkannya dengan amukan ombak. Suara es setan gelombang dingin. Cahaya ilahi Sufang berubah seketika. Dia tiba-tiba teringat akan suara es iblis gelombang dingin yang disebutkan Bing Piansian. Sebelum dia sempat bereaksi, gelombang dingin langsung memenuhi seluruh lorong, membentuk belenggu kuat yang membelenggu Sufang dan belalang sembah es. Bahkan dengan kekuatan belalang sembah es, ia tidak bisa bergerak satu inci pun, apalagi Sufang. Suara mendesing. Gelombang dingin yang mengejutkan menyapu, menyapu Sufang dan belalang sembah es di sepanjang lorong. Bing Piansian, yang sedang memanen alam ilahi hati es, bereaksi jauh lebih cepat daripada Sufang. Sebelum gelombang dingin meletus, jimat rune di tubuh Bing Piansian tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras. Jimat rune itu adalah sesuatu yang secara khusus dia minta untuk dipadatkan oleh leluhur salju sebelum memasuki labirin dingin ekstrim untuk pertama kalinya. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk merasakan suara es iblis gelombang dingin. Selama ada suara iblis yang muncul dari kedalaman labirin dingin ekstrim, jimat rune akan segera merasakannya. Meskipun suara es iblis gelombang dingin hanya meletus sesekali, begitu seorang kultifator alam mendalam dao tersapu, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Bing Piansian pun melakukan persiapan yang matang demi kehati-hatian. Dia tidak menyangka bahwa suara es iblis gelombang dingin yang jarang meletus sekali dalam 10 ribu tahun akan tiba-tiba meletus pada saat ini. Bing Piansian berteleportasi keluar gua tanpa ragu-ragu. Dia membakar budidayanya dan melarikan diri ke puncak labirin dingin ekstrim dengan kecepatan tercepat. Untungnya, semakin tinggi dia pergi, semakin lemah kekuatan suara es iblis gelombang dingin. Pada akhirnya, Bing Piansian menghancurkan jimat es lainnya dan akhirnya bertahan dari gelombang dingin. Pembudidaya manusia itu pasti tidak bisa lepas dari suara es iblis gelombang dingin. Apa yang harus saya lakukan? Seorang jenius yang tiada taranya benar-benar mati di labirin dingin ekstrim. Sangat disayangkan. Orang ini agak terlalu sial. Mengapa suara es iblis gelombang dingin muncul saat dia mencapai labirin dingin ekstrim? Bing Piansian memperhitungkan bahwa Su Fang pasti akan mati dan merasakan gelombang penyesalan di hatinya. Guru memiliki hubungan yang luar biasa dengan manusia Dao Zu itu. Manusia jenius ini adalah murid Dao Zu itu. Bagaimana saya harus menjelaskannya kepada guru ketika saya kembali? 3025 Su Fang dilanda gelombang dingin, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti arus. Gelombang dinginnya sungguh mencengangkan, dan belenggu di sekitarnya membuat Su Fang sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Bahkan belalang sembah es tidak bisa bergerak sama sekali, dan langsung membeku menjadi balok es. Untungnya, Su Fang telah menggunakan kit rimordial untuk membentuk lapisan pertahanan di permukaan kulitnya, mencegah gelombang dingin. Kalau tidak, dia akan langsung mati beku karena hawa dingin yang mencengangkan. Selain itu, ada suara yang sangat aneh dalam gelombang dingin, seolah-olah iblis es yang tak terhitung jumlahnya menjerit pada saat yang sama, menyerang hati, kemauan, dan kesadaran Dao Su Fang. Su Fang hanya berhasil bertahan sejenak sebelum dia kehilangan kesadaran karena pengaruh suara iblis es. Dengan baik. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Fang tiba-tiba sadar kembali. Tubuhnya juga tiba-tiba sadar kembali, dan dia bisa merasakan beban karena keadaan tanpa bobot. Setelah serangkaian jatuh yang gila-gilaan, dia mendarat dengan keras di tanah yang keras dan dingin. Tulang Su Fang patah, dan dagingnya hancur. Su Fang merasa seperti baru saja ditabrak menjadi pati daging. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya, dan tidak bisa bergerak sama sekali di tanah. Seolah hanya jiwanya yang tersisa. Untungnya, Su Fang memiliki Heaven Piercing Blood King Fin, yang telah menyatu dengan setiap sudut tubuhnya. Meskipun tubuhnya telah hancur berkeping-keping, Heaven Piercing Blood King Fin sangat kuat, dan benang darah di dagingnya tidak rusak. Kalau tidak, Su Fang mungkin akan hancur menjadi pasta daging. Saat dia mendesak tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga untuk dengan seenaknya melahap esensi kehidupan para pembudidaya kepompong untuk memulihkan tubuhnya, dia memadatkan pikiran dan terbang keluar dari Istana Dao untuk mengamati sekelilingnya. Adegan yang dilihatnya mengejutkan Su Fang Da. Dia saat ini berada di ruang yang lebarnya sekitar belasan mil. Di atas angkasa ada pusaran air besar, seperti mata badai. Gelombang dingin yang menakutkan ada di sekelilingnya, berputar dan bersiul, mengeluarkan gelombang suara iblis es. Tempat dia berada tepat di tengah badai, dan gelombang dingin yang berputar membentuk ruang kecil yang damai di sini. Terlepas dari tekanan yang mengejutkan dan belenggu di dalam ruangan, suhunya tidak sedingin labirin dingin ekstrim. Jelas sekali bahwa dia telah tersedot ke dalam badai oleh gelombang dingin. Untungnya, dia menggunakan primordial key untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak mati kedinginan, dia akan terkoyak oleh badai dingin yang mengerikan. Tanahnya tidak terbuat dari lumpur atau batu. Itu adalah lapisan es yang sangat tebal. Itu juga bukan es biasa. Itu adalah, Giyok Ilahi Hati Es. Dalam radius belasan mil, tanah dipenuhi dengan ice hard divine jade. Ternyata dari mata badai, ada aliran aura dingin yang terus-menerus dikompres menjadi batu Giyok Dewa. Pecahan es terus berjatuhan dan menumpuk di tanah, membentuk lapisan material yang tebal. Ini adalah Giyok Ilahi Hati Es. Setelah melihat lebih dekat, Sufang sangat kecewa. Ternyata pecahan es yang melayang dari mata badai dengan cepat menyatu dengan tanah begitu menyentuh tanah. Ice hard divine jade di tanah sangat keras, dan tidak mungkin untuk membukanya. Sufang memperkirakan jika dia tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi energi neneknya, dia seharusnya bisa menggalinya. Tapi, konsumsi energi nenek moyang akan terlalu mencengangkan. Selain itu, tidak peduli berapa banyak ice hard divine jade yang dia peroleh, akan sulit baginya untuk keluar dari sini. Sangat mudah untuk memasuki pusat badai, tetapi sangat sulit untuk keluar. Sufang memperhatikan ada banyak tulang patah di tanah. Tubuh belalang sembah es pun terjatuh tak jauh dari situ. Seluruh tubuhnya telah terkoyak oleh badai dingin dan kemudian terhempas ke tanah. Akan aneh jika tidak jatuh hingga mati. Namun, kedua lengan belalang sembah es yang berbentuk sabit masih utuh. Terlihat betapa kerasnya mereka. Sufang juga menemukan ada beberapa kerangka utuh di tanah. Mereka jelas bukan kerangka dari kultifator manusia, tapi milik suku jiwa es. Ada juga beberapa monster es yang telah menyatu dengan batu giyok ilahi di tanah. Ada pula kerangka yang masih dalam posisi bersilah. Terlihat jelas bahwa ia masih hidup setelah tersedot ke dalam mata badai. Pada akhirnya, ia terjebak di sini hidup-hidup. Para penggarap suku dewa jiwa es yang dapat bertahan hidup setelah tersedot oleh gelombang dingin pastilah sangat kuat. Mereka pasti adalah ahli tak tertandingi di tingkat Dao Sein. Bahkan mereka terjebak sampai mati di sini, apalagi aku. Hati Sufang mencelos. Biarkan aku memulihkan tubuh fisikku dulu. Sufang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan nafasnya. Kemudian, dia fokus pada pemulihan. Tanaman anggur Heaven Piercing Blood King memang luar biasa. Setelah menelan sembarangan, kekuatan hidup yang semula layu di tubuh fisiknya menjadi kuat kembali. Saat kidarah melonjak, tubuh fisiknya yang rusak mulai pulih dengan cepat. Setelah lebih dari 10 hari, tubuh fisik Sufang akhirnya pulih hingga dia bisa bergerak bebas. Dengan lambayan tangannya, dia menyedot lengan bawah belalang sembah es ke dalam tubuhnya. Hal ini sangat sulit. Itu jelas tidak lebih lemah dari Suan Bao kelas raja. Jika disempurnakan menjadi Suan Bao, pasti akan sangat tajam. Tentu saja prasyaratnya adalah dia bisa keluar dari sini. Kemudian, Sufang mulai mencari di ruangan itu, berharap menemukan jalan keluar. Namun, dia tahu peluang untuk keluar dari sini sangat kecil. Di luar angkasa, belenggu itu mengejutkan. Kemampuan penginderaan Sufang hampir kehilangan pengaruhnya. Sulit baginya untuk merasakan area yang luas. Eh, apa itu? Di tanah di tengah ruangan, ada cekungan berukuran sekitar satu sang. Di dasar cekungan, ada cairan putih susu yang mengeluarkan suan guang yang berkilau dan dingin. Di atas cairan putih susu, ada benda berbentuk kepingan salju seukuran telapak tangan yang mengambang. Sepertinya itu diukir dari kristal. Itu sangat indah dan tanpa cacat, memantulkan sinar cahaya yang cemerlang. Sungguh luar biasa. Meskipun Sufang tidak tahu apa itu, dari aura cairan putih susu dan kepingan salju, dia tahu bahwa kedua benda ini adalah harta karun yang tiada taraf. Mereka bahkan jauh lebih unggul dari Ice Heart Divine Jadi. Aku kaya. Aku kaya kali ini. Mata Sufang bersinar penuh semangat saat dia melangkah menuju depresi. Tiba-tiba gelombang. Tiba-tiba, suara tua terdengar dari angkasa. Jika kamu tidak ingin jiwamu dibekukan, aku menyarankan kamu untuk tidak memikirkan bunga hati es dan esensi giyok tulang es. Seketika, setiap helai rambut di tubuh Sufang berdiri tegak. Ruang di mata badai itu sangat sempit. Meski kemampuan sensorik Sufang terbatas, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia telah mencari di tempat itu sebelumnya, tetapi selain beberapa tulang yang berserakan, dia bahkan tidak melihat hantu. Dari mana suara ini berasal. Dia berbalik dan melihat dengan cermat. Namun, dia tidak melihat satu orang pun. Rambut Sufang berdiri tegak. Mungkinkah dia benar-benar bertemu dengan hantu? Jika memang ada hantu, Sufang tidak takut. Dia takut itu adalah monster kuat yang hidup di bagian terdalam dari labirin dingin ekstrim. Berhentilah mencari. Orang tua ini ada di sini. Suara lama terdengar lagi dari satu sisi badai dingin. Kemudian, gelombang dingin melonjak, memperlihatkan ruang kecil berukuran sekitar satu sang. Di dalam ruangan, ada seorang lelaki tua berjubah merah duduk bersilah. Orang tua itu mengenakan jubah merah. Dia memiliki rambut dan janggut putih, dan kulitnya semerah bayi. Dia tampak baik dan ramah. Tatapan Sufang menyapu lelaki tua itu. Dia menemukan bahwa aura lelaki tua itu sangat ilusi. Dia berada di ketinggian yang sama dengan Dauzu setengah langkah, Suan Zheng. Dia tidak jauh dari alam Dauzu. Terlebih lagi, lelaki tua itu bukan berasal dari suku suci jiwa es. Dia adalah seorang kultifator manusia. Sufang kaget. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, apakah Anda seorang ahli tersembunyi yang berkultifasi di sini? Saya secara tidak sengaja menerobos ke tempat ini dan mengganggu budidaya Senior. Mohon maafkan saya. Orang tua itu tersenyum hangat dan bertanya, saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultifator dari ras yang sama di bagian terdalam dari labirin dingin ekstrim. Anak kecil, siapa namamu? Siapa tuanmu? Saya Sufang, seorang kultifator pengembara dari alam ilahi mendalam timur. Sufang menjawab dengan jujur, tapi dia menyembunyikan identitasnya. Kemudian ia bertanya, Senior, bolehkah aku bertanya siapa dirimu? Mengapa kau berada di bagian terdalam dari labirin dingin ekstrim suku suci jiwa es? Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata dengan malu-malu, saya tidak berkultifasi di sini. Saya dibelenggu di sini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu mengangkat jubah panjangnya. Di tubuh lelaki tua itu, rantai berwarna kacau menembus jantungnya. Kedua ujung rantai itu memanjang hingga ke kedalaman gelombang dingin. Sufang kaget. Dia kemudian bertanya dengan bingung, Senior, dengan kekuatanmu, bukankah mudah bagimu untuk menghancurkan rantai dan meninggalkan tempat ini? Apakah ada yang salah dengan rantainya? Orang tua itu menganggup dan berkata, kamu pintar. Rantai ini terbuat dari besi hitam yang kacau. Ini disebut rantai ilahi yang membelenggu jiwa. Bahkan seorang ahli dausu pun akan kesulitan untuk memutuskannya. Lagi pula, saya bukan seorang dausu, dan vitalitasku sangat rusak. Sufang bertanya, Senior, siapa kamu, dan siapa yang membelenggumu di sini? Tidak perlu menyebut namaku. Aku sudah diambang kematian. Aku seperti tumpukan abu. Kamu bisa memanggilku patua yang tersisa. Orang tua itu menghela nafas panjang sebelum perlahan menjelaskan kepada Sufang. Ternyata lelaki tua yang menyebut dirinya patua yang tersisa ini telah terbelenggu dalam gelombang dingin di kedalaman labirin dingin ekstrim selama 500 juta tahun. 500 juta tahun yang lalu, ras asing menyerang umat manusia. Patua yang tersisa juga merupakan ahli umat manusia yang tiada taranya. Dia sangat terkenal di dunia manusia. Dalam pertempuran dengan pakar ras asing, patua yang tersisa terluka parah dan melarikan diri ke domen suci jiwa es di kedalaman kekacauan. Pada akhirnya, ia dibelenggu oleh pakar ras asing bernama Saint Soverein Siesu. Untungnya, patua yang tersisa memiliki tubuh suan berelemen api. Dia memiliki kemampuan yang sangat unik dan kuat. Bahkan jika dia terbunuh, dia dapat dengan cepat menyala kembali seperti abu dan hidup kembali. Berbicara tentang ini, mata patua yang tersisa dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Sialan! Penguasa suci Siesu itu tidak bisa membunuhku, jadi dia menggunakan rantai ilahi pembelenggu jiwa untuk membelengguku di kedalaman labirin dingin ekstrim. Gelombang dingin terus-menerus menyerbu tubuhku dan hati dao. Aku telah disiksa selama ini. 500 juta tahun. Cepat atau lambat? Aku akan mati di sini. Su Fang juga berkata. Tiba-tiba, orang tua itu menatap Su Fang dan berkata, sekarang, harapan akhirnya tiba. Su Fang terkejut dan langsung mengerti. Senior, maksudmu aku bisa menyelamatkanmu. 3026. Kilatan melintas di mata patua itu, seolah-olah dia telah mengetahui semua rahasia Su Fang. Lalu, dia tersenyum. Rantai Dewa Kunci Cautik sangat tangguh. Bahkan ahli Dao Zu pun tidak akan mampu menggoyahkannya dalam waktu singkat. Namun, ada kekuatan yang berada di atas kekuatan apapun yang mampu menghancurkannya. Mata Su Fang berbinar, Senior, apakah kamu berbicara tentang ki primordial? Lalu, dia terkejut. Patua dapat melihat bahwa dia memiliki ki primordial. Kekuatannya memang tak terduga. Su Fang ragu-ragu. Senior, kekuatanku rendah, dan aku terluka parah. Itu bukan masalah. Patua tersenyum malu. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan, yang terbang ke Su Fang. Lalu, Patua mengatakan kondisi yang membuat jantung Su Fang berdebar kencang. Ada 10 ramuan tingkat raja di dalamnya, cukup bagimu untuk memulihkan kekuatanmu. Selama Anda dapat membantu saya keluar dari sini, saya dapat membantu Anda mengumpulkan esensi giok tulang es dan bunga hati es. Semuanya akan menjadi milik Anda. Obat mujarab tingkat raja, esensi giok tulang es dan bunga hati es itu akan menjadi milikku. Su Fang sangat terkejut, dan matanya menjadi sangat hangat. Namun, Su Fang memiliki hati Fajra Dao tujuh warna. Dao hart dan kemauannya sangat kuat. Menghadapi godaan harta karun yang begitu besar, dia tetap-tetap tenang. Dia bertanya, esensi giok tulang es dan bunga hati es adalah harta surga dan bumi. Mereka sangat berguna bahkan bagi seorang ahli dausu. Senior, apakah Anda sama sekali tidak tergoda oleh kedua harta karun ini dan akan memberikan semuanya kepada saya? Patua terkekeh, kamu sangat berhati-hati. Baiklah, aku akan memberimu setengah dari bunga hati es dan esensi giok tulang es. Kamu seharusnya merasa lega sekarang, kan? Jika saya ingin keluar dari sini, saya masih membutuhkan bantuan senior. Bagaimana saya bisa meragukan senior? Su Fang tersenyum malu. Dia menemukan tempat di luar angkasa dan kemudian memasuki gua tempat tinggal Fu Yao untuk duduk. Dia mengeluarkan ramuan yang diberikan Patua dan mengeluarkan sepuluh di antaranya. Benar saja, itu semua adalah ramuan yang melampaui puncak kualitas terbaik. Aura mereka jelas berbeda dari ramuan apapun yang pernah dilihat Su Fang. Aroma ramuannya saja sudah membuat Su Fang sehat dan bugar. Su Fang terkejut sekaligus terkejut. Ini adalah pil tingkat raja yang melampaui puncak tingkat ekstrim. Itu berguna bahkan bagi Dao Science. Hanya satu pil saja sudah sangat berharga dan petani normal bahkan tidak akan bisa melihatnya. Pulihkan kekuatanmu sesegera mungkin dan bantu Patua Abu yang hancur melarikan diri. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Su Fang mengambil obat mujarab dan menelannya. Faktanya, Su Fang tidak sepenuhnya mempercayai reruntuhan orang tua. Begitu dia membiarkannya keluar, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa dia akan berubah menjadi musuh dan mengambil esensi giyok tulang es dan bunga hati es untuk dirinya sendiri. Su Fang harus mendapatkan kalsedon tulang es dan bunga hati es bagaimanapun caranya. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, itu pasti akan sangat membantu budidaya Suan Sin. Terutama bunga hati es itu. Si Suan Dao Zu mungkin bisa menggunakannya. Bagaimana Su Fang bisa menyerahkan harta karun sebesar itu kepada orang lain? Namun, Su Fang tidak khawatir. Selama dia bisa meninggalkan tempat ini, tidak ada salahnya memberikan semua harta karun kereruntuhan orang tua untuk sementara. Ketika dia keluar dari labirin embun beku ekstrim dan menghubungi Si Suan Dao Zu, dia secara alami bisa mendapatkan harta karun itu kembali. Obat mujarab itu meleleh begitu masuk ke mulutnya. Kekuatan obat yang agung melonjak seperti arus deras. Su Fang buru-buru mengaktifkan sutra tanpa batas jiuksuan untuk menyempurnakan kekuatan obatnya. Obat mujarab tingkat raja memang menakjubkan. Setelah sekitar 500 tahun, tanda surgawi terbentuk di istana Dao, tubuh fisik, dan tubuh Dharma miliknya. Ini berarti bahwa dia akan melangkah ke puncak alam mendalam Dao bawah. 3000 tahun lagi berlalu. Su Fang awalnya menyerap kekuatan ramuan itu tanpa hambatan. Dia tidak menyangka akan ada gerakan di tubuhnya dan istana Dao. Ketika Su Fang merasakannya, dia begitu gembira hingga senyuman muncul di wajahnya. Jadi itu adalah kesengsaraan Ki. Dia buru-buru terbang keluar dari gua Fuyao dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Tubuhnya juga berangsur-angsur terbakar api. Gelombang suara gemuruh datang dari tubuh fisiknya. Setiap kali, ia bergetar hingga Su Fang hampir muntah darah. Api kesengsaraan mulai berkobar dengan heboh, membarah hingga kulit berubah menjadi abu. Beberapa kotoran yang sangat jelek merembes keluar lapis demi lapis dari dalam daging. Berlanjut selama belasan hari dari awal hingga akhir, api kesengsaraan akhirnya padam secara bertahap. Tubuh fisik, istana Dao, dan tubuh Dharma semuanya mulai dibangun kembali. Istana Dao, tubuh Dharma, dan bagian dalam tubuh fisik semuanya memiliki tanda surgawi tambahan. Total empat tanda surgawi berarti Su Fang sudah menjadi kultifator alam mendalam Dao tingkat menengah saat ini. Sebelum datang ke wilayah suci jiwa es, Su Fang baru saja maju ke Dao mendalam. Sekarang, dia mencapai puncak Dao mendalam rilem tingkat menengah. Kecepatan peningkatan seperti itu sungguh menakjubkan. Ini semua juga berkat obat mujarab tingkat raja. Kalau tidak, dia juga tidak akan memiliki kecepatan peningkatan yang menakjubkan. Ini juga pertama kalinya dia mengonsumsi obat mujarab tingkat raja. Itulah mengapa hal itu memiliki efek yang ajaib. Kalau tidak, bagaimana bisa ada kecepatan yang begitu mencengangkan? Mengonsumsi obat mujarab tingkat raja lagi di lain waktu tidak akan memberikan efek yang menakjubkan lagi. Su Fang terus merapalkan sutra tanpa batas jiuksuan, menyerap sisa kekuatan pil obat. Pada saat yang sama, dia juga melahapil obat biasa dan benda spiritual, secara bertahap menstabilkan budidayanya ke keadaan normal alam mendalam Dao tingkat menengah. Saat Su Fang sedang berkultivasi di kediaman Fuyao, reruntuhan patua menyembunyikan dirinya di arus dingin sekali lagi. Apa yang tidak pernah diharapkan oleh Su Fang adalah bahwa reruntuhan patua saat ini tidak lagi memiliki citra lelaki tua yang ramah seperti sebelumnya. Meski penampilannya tidak berubah sama sekali, wajahnya diselimuti lapisan aura jahat. Api jahat yang aneh menyala di matanya, tampak sangat mengerikan. Su Fang tinggal di dalam kediaman Fuyao selama lima ribu tahun dari awal hingga akhir. Di luar, baru kurang dari seratus tahun berlalu. Tempat tinggal Fuyao sudah sangat menakjubkan. Itu sangat membantu budidaya Su Fang. Namun, konsumsinya juga sangat mencengangkan. Pada hari ini, Su Fang terbang keluar dari kediaman Fuyao dan menangkupkan tinjunya ke arah reruntuhan orang tua. Senior, aku sudah pulih. Suara mendesing gelombang. Arus dingin yang berputar terbelah, dan reruntuhan patua muncul dari angkasa. Cahaya ilahi menyapu tubuh Su Fang, dan matanya menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Aku tidak menyangka kamu akan naik level lagi. Sepertinya kamu juga seorang jenius yang kuat di antara umat manusia. Sepertinya keberuntungan orang tua ini telah tiba. Su Fang tersenyum malu dan bertanya, Bolehkah saya bertanya kepada senior, bagaimana saya dapat membantu Anda melepaskan belenggu? Masuklah, orang tua ini akan menjelaskannya kepadamu secara detail. Pak tuar reruntuhan melambai pada Su Fang. Su Fang melompat ke langit dan terbang ke angkasa. Pak tuar reruntuhan mengangkat jubah merahnya, memperlihatkan rantai pengunci dewa kekacauan yang membelenggunya. Su Fang melihat lebih dekat. Rantai pengunci dewa kekacauan hanya setebal ibu jari. Itu adalah warna kekacauan, dan ada jejak pola ketuhanan misterius dan muskil yang tertinggal di sana. Dapat dilihat bahwa susunan dan batasan yang luas di masa lalu sebagian besar telah dipatahkan oleh reruntuhan patua. Sayangnya, rantai pengunci dewa kekacauan sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan reruntuhan patua, sulit untuk menghancurkannya. Reruntuhan patua berkata, kamu hanya perlu menggunakan ki primordialmu untuk menembus rantai pengunci dewa kekacauan dan memakainya sedikit demi sedikit. Dengan jumlah ki primordial yang kamu miliki sekarang, kamu akan membutuhkan sekitar tiga atau empat kali untuk memakainya. Itu turun. Sangat sederhana. Su Fang terkejut. Namun, dia tidak memiliki cara yang lebih baik untuk menggunakan ki primordialnya, jadi dia hanya bisa mengikuti instruksi reruntuhan patua dan melemahkan rantai pengunci dewa kekacauan sedikit demi sedikit. Su Fang mengaktifkan ki primordial di istana daunnya, menyelimuti rantai pengunci dewa kekacauan dan menembusnya ke dalam. Apa yang Su Fang tidak sadari adalah saat dia hendak menggunakan ki primordialnya untuk melemahkan rantai pengunci dewa kekacauan, mata dalam reruntuhan patua bersinar dengan cahaya sombong dan ganas. Siapa yang tahu gelombang? Bas dengungan-dengungan. Begitu ki primordial menembus lapisan pertama rantai pengunci dewa kekacauan, aura yang sangat lemah tetap ada. Ini sebenarnya menyebabkan rune daun teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi di istana Dao Su Fang berkedip dengan cepat. Ketika Su Fang memperoleh segel sepuluh arah guruku di lembah darah, dia mendapatkan pemikiran dari penguasa ilahi sepuluh arah. Itu telah disegel di kedalaman istana Dao Su Fang, dan sekarang juga bergetar. Ingatan dewa sepuluh arah mulai melonjak, dan suaranya terdengar di benak Su Fang. Dipahami, Su Fang langsung mengerti segalanya. Reruntuhan orang tua ini tidak dibelenggu di sini oleh ahli ras asing, penguasa suci Siezu, tetapi oleh penguasa sepuluh arah ilahi. Rantai pengunci dewa kekacauan masih memiliki sisa aura penguasa sepuluh arah ilahi. Karena sangat lemah dan tidak penting, jika Su Fang tidak menembusnya dengan ki primordialnya dan menyebabkan rune daun teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi bergejolak, mustahil menemukan petunjuk apapun. Gelombang besar melonjak di hati Su Fang, tetapi dia tidak menunjukkan kelainan apapun di permukaan. Dia tiba-tiba menarik ki primordialnya. Orang tua reruntuhan mengangkat alis putihnya dan bertanya dengan heran, mengapa kamu tiba-tiba berhenti? Su Fang tersenyum malu dan berkata dengan agak malu, Senior, ini. Itu. Bisakah kamu membantuku mengambil sum-sum diok tulang es dan bunga hati es sebelum aku bertindak? Ekspresi orang tua reruntuhan langsung menjadi gelap, tapi dia segera kembali normal. Dia berkata dengan ringan, Apa? Apakah kamu takut aku akan menarik kembali kata-kataku? Su Fang berkata, Beraninya Junior ini. Yang dimaksud Junior ini adalah jika saya bisa mendapatkan ice bone jadi marau, hati saya pasti akan jauh lebih tenang, dan saya pasti akan bekerja lebih keras untuk membantu senior. Sepertinya kamu masih belum mempercayai lelaki tua ini. Baiklah, untuk membuatmu merasa nyaman, kursi ini akan membantumu mengambil sum-sum diok tulang es dan bunga hati es. Orang tua ini dibelenggu oleh rantai kunci primal chaos. Bukan saja aku tidak bisa keluar dari sangkar ini, tapi aku juga tidak bisa menyingkat pikiranku. Namun, saya tahu metode untuk mengambil sum-sum diok tulang es dan bunga hati es. Saat reruntuhan patua berbicara, dia melambaikan tangannya dan meraih gelombang dingin dari luar batas. Itu dengan cepat mengembun menjadi botol yang sepertinya dimurnikan dari ice heart divine jade. Setelah sum-sum diok tulang es meninggalkan diok ilahi hati es, ia akan segera berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Selain itu, sum-sum diok tulang es belum dimurnikan. Pembudidaya biasa akan langsung menderita radang dingin jika menyentuhnya. Jika Anda gunakan botol ini untuk menyimpan sum-sum diok tulang es, tidak akan terjadi apa-apa. Sedangkan untuk bunga hati es, jika kultifator lain ingin mengambilnya, itu akan sedikit merepotkan. Namun, bagimu, itu adalah hal yang mudah. Kamu hanya perlu membungkus telapak tanganmu dengan kiprimordial, lalu memetik es itu. Bunga hati dan segeloh. Jangan biarkan aura bunga hati es meresap ke dalam tubuhmu, atau kamu akan langsung mati kedinginan. Runtuhan orang tua dengan sabar menjelaskan kepada Su Fang dan membuka ruang. Su Fang tampak sangat gembira. Dia mengambil botol itu dan terbang keluar ruangan. 3027 Dengan dua harta karun di tangannya, Su Fang tidak merasakan banyak kegembiraan di hatinya. Alasannya sederhana, terjebak di tengah badai di bagian terdalam dari labirin dingin ekstrim, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk keluar dari sini. Apa gunanya harta terbaik? Lelaki tua yang hancur berkata sambil tersenyum, anak kecil, harta karun ada di tanganmu. Kamu seharusnya merasa lega sekarang, bukan? Mengapa kamu tidak membantu lelaki tua ini melepaskan diri dari belenggunya? Su Fang tersenyum dan tiba-tiba bertanya, bukankah senior menginginkan setengah dari sum-sum giok tulang es dan bunga hati es? Mengapa kamu tidak menanyakannya padaku sekarang? Orang tua yang hancur terkejut dan kemudian melambaikan tangannya dengan murah hati. Untuk membuatmu merasa nyaman, aku akan meninggalkan semuanya bersamamu. Saat lelaki tua ini melepaskan diri dari belenggunya, belum terlambat bagimu untuk memberiku setengahnya. Su Fang tiba-tiba tertawa dingin. Kamu berencana menunggu sampai aku membantumu melepaskan diri dari belenggumu dan kemudian mengambil semuanya untuk dirimu sendiri, kan? Alasan kamu begitu murah hati hanya karena kamu tahu bahwa semua ice bone jade maro dan ice heart flower sudah ada di sakumu, bukan? Lelaki tua yang hancur itu terkekeh. Anak kecil, kamu benar-benar pandai bercanda. Orang macam apa lelaki tua ini? Mengapa aku harus merampas harta milikmu? Orang macam apa kamu ini? Meskipun aku tidak begitu jelas, aku tahu bahwa kamu jelas bukan seorang patua yang hancur. Jika saya tidak salah, Anda pastilah ahli ras asing penguasa suci si Yezu yang Anda bicarakan, bukan? Su Fang memandang patua yang hancur, matanya penuh ejekan. Tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Dengan kekuatan kursi ini, saya benar-benar dilihat oleh seorang kultifator dao mendalam seperti Anda. Seperti yang diharapkan dari penerus guru ilahi sepuluh arah. Penerus dari guru ilahi sepuluh arah. Saya bukanlah penerus dari guru ilahi dari sepuluh penjuru. Saya murid langsung si Suanda Usu. Murid si Suanda Usu. Jejak ketakutan muncul di mata patua hancur, tapi kemudian dia tertawa dingin penuh kejahatan. Tidak peduli siapa penerusmu, karena kamu telah datang ke labirin dingin ekstrim, sulit bagimu untuk melarikan diri dari telapak tangan kursi ini. Su Fang menyeringai menghina. Kamu dibelenggu oleh guru ilahi dari sepuluh penjuru dan bahkan tidak bisa keluar dari ruang kecil itu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Reruntuhan orang tua tertawa dingin. Bocah manusia, apakah kamu lupa bagaimana kamu bisa masuk? Ekspresi Su Fang langsung berubah. Kamu, kamu benar-benar bisa mengendalikan gelombang dingin dan suara es iblis. Patua reruntuhan tersenyum puas. Aku telah terbelenggu dalam gelombang dingin ini selama 500 juta tahun, terus-menerus diserang oleh gelombang dingin dari labirin dingin ekstrim. Dengan kekuatanku, bahkan jika aku dibelenggu, mengendalikan gelombang dingin dan suara es iblis bukanlah hal yang mudah. Masalah besar. Su Fang segera menyadari. Letusan gelombang dingin tersebut jelas bukan suatu kebetulan. Itu adalah karya patua yang hancur, bukan, penguasa suci si Yezu. Su Fang bertarung sengit dengan belalang sembah es dan menggunakan segel sepuluh arah tuanku. Penguasa suci si Yezu dengan jelas merasakannya dan secara keliru mengira bahwa Su Fang adalah penerus dewa sepuluh arah. Itulah mengapa dia mengendalikan gelombang dingin untuk menyedot Su Fang ke ruang di dalam mata badai. Sebagian besar ahli klan suci jiwa es yang memasuki labirin dingin ekstrim di masa lalu ditangkap oleh penguasa suci si Yezu dan kemudian dimakan. Anak manusia, bantu aku keluar dari sini dengan patuh. Mungkin aku akan membiarkanmu hidup jika aku bahagia. Penguasa suci si Yezu tertawa dengan angkuh, dan api jahat mulai berkobar di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi nyala api yang membara. Ki jahat memenuhi langit, dan dia tidak lagi terlihat seperti orang tua yang baik hati. Saya masih meremehkan kekuatan ahli ras asing ini. Hati Su Fang merosot ke dasar sedikit demi sedikit. Sekarang dia berada dalam situasi putus asa dan menghadapi ahli ras asing yang begitu kuat, bahkan jika dia memiliki cara yang menantang surga, tidak ada yang bisa dia lakukan. Su Fang mencoba menemukan secerca harapan dalam situasi putus asa ini dengan mata masa depannya sambil mengulur waktu. Ia bertanya, yang berdolat suci si Yezu, kau seharusnya menjadi pakar ras asing yang kuat. Mengapa kau dibelenggu di sini oleh penguasa ilahi sepuluh penjuru? Huff, menurutmu apakah dewa sepuluh penjuru itu bukan siapa-siapa? Dia adalah sosok tiada taraf yang belum pernah dilihat oleh umat manusia Anda sebelumnya. Dengan kekuatan Dauzu setengah langkah, dia mampu melawan Dauzu. Sayang sekali umat manusiamu tidak bisa mentolerir sosok yang tiada tarahnya. Dauzu secara pribadi mencoba membunuhnya, tapi dia masih berhasil melarikan diri. Ras manusia yang bodoh, jika Anda menggunakan semua kekuatan umat manusia untuk mendukung dewa sepuluh arah, dia pasti akan menjadi ahli tiada taraf yang melampaui Dauzu. Saya awalnya berencana untuk melahap dewa sepuluh penjuru ketika dia terluka parah, tetapi siapa sangka dia begitu licik. Saya tertangkap basah dan jatuh ke dalam perangkapnya. Sebaliknya, saya dibelenggu olehnya. Aku mempunyai tubuh abadi, jadi dia tidak bisa membunuhku. Dia hanya bisa membelenggukku di sini. Sialan dewa sepuluh penjuru itu. Dia membuatku menderita serangan gelombang dingin setiap hari selama lima ratus juta tahun. Saat aku keluar, aku akan membalasnya sepuluh kali lipat. Penguasa Suci Syezu mengertakkan gigi. Suaranya dipenuhi kebencian. Jelas sekali, dia sangat membenci dewa sepuluh penjuru. Saat penguasa Suci Syezu mengutup dewa sepuluh arah, Su Fang juga membuat kesimpulan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, sebuah ide muncul di benaknya. Siapa sangka? Siapa yang mengira bahwa satu-satunya peluang untuk bertahan hidup ada pada penguasa Suci Syezu? Anak manusia, sebaiknya kamu tidak menggunakan trik kecilmu di depanku. Kali ini, kamu tidak punya pilihan lain selain membantuku melarikan diri. Penguasa Suci Syezu adalah seorang ahli. Sekilas dia tahu bahwa Su Fang menggunakan kemampuan ilahi. Dia mencibir dengan jijik. Su Fang mendengus. Jika aku membantumu melarikan diri, maukah kamu melepaskanku? Bagaimanapun kita akan mati. Mengapa kita tidak mati bersama di sini? Bocah manusia, kamu tidak punya kemampuan untuk melawan sama sekali di hadapanku. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu harus mendapatkan izinku. Nak, ramuan yang kuberikan padamu bagus, kan? Penguasa Suci Syezu tertawa terbahak-bahak, apinya menari-nari dengan liar. Apakah ada yang salah dengan ramuan kelas raja yang kamu berikan padaku? Cahaya ilahi Su Fang berkedip-kedip saat dia buru-buru memeriksa tubuhnya. Hasilnya membuat Su Fang kembali putus asa. Tujuh warna hati Fajra Dao miliknya ditutupi lapisan cahaya merah samar. Itu jelas berasal dari ramuan tingkat raja. Penguasa Suci Syezu berkata dengan sombong, Bocah manusia, ramuan itu telah menyatu dengan benih kemauanku. Itu sudah meresap ke dalam hati Dao-mu. Jika aku mau, aku bisa mengambil nyawamu kapan saja. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu bukan terserah kamu. Kata penguasa Suci Syezu dengan suara yang jahat dan mendominasi. Kemudian, dia menggerakkan pikirannya. Dalam sekejap, Dao-heart Su Fang diselimuti oleh api merah. Aura jahat meresap ke dalam Dao-heartnya dan mengendalikan keinginannya. Kemudian, ia mengendalikan tubuhnya dan istana Dao. Su Fang merasa dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Satu-satunya miliknya adalah kesadarannya. Nak, patuhlah jadilah buddhaku. Saat aku membebaskan diri, aku akan menyempurnakanmu menjadi boneka. Benar? Bukan. Su Fang hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat yang mulia Syezu tertawa sinis dan berjalan selangkah demi selangkah ke angkasa di tengah arus dingin. Su Fang merasa dirinya telah menjadi boneka yang nasibnya dikendalikan oleh orang lain. Semuanya di luar kendalinya. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya putus asa. Meskipun ada secerca harapan dalam ramalannya, dia sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali penguasa Suci Syezu. Bagaimana dia bisa menangkap secerca harapan itu? Tidak, aku tidak sepenuhnya bisa mengendalikannya. Penguasa Suci Syezu hanya bisa mengendalikan keinginanku. Namun tidak bisa mengendalikan nasibku. Aku masih memiliki tubuh Dharma Amanat Surgawi. Bahkan suku Suci Syezu tidak bisa mengendalikan tubuh Dharma Amanat Surgawi milikku. Memikirkan hal ini, hati Su Fang yang putus asa kembali menyala dengan harapan. Selama dia memiliki tubuh Dharma Takdir, itu berarti nasibnya masih ada di tangannya. Ada harapan baginya untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Su Fang tidak akan pernah menyerah pada secerca harapan terakhir ini. Penguasa Suci Syezu segera merasakannya. Dia mencibir dalam benak Su Fang. Anak manusia, sebaiknya kamu menyerap pada pemikiran yang tidak realistis itu. Di hadapanku, tidak peduli seberapa cakapnya kamu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, penguasa Suci Syezu masih merasa tidak nyaman. Kesadarannya memeriksa secara menyeluruh tubuh Su Fang, istana Dao, dan tubuh Dharma. Saat dia memeriksanya, penguasa Suci Syezu mendecakan lidahnya dengan kagum. Bahkan saya harus mengagumi Anda, kultifator manusia. Seorang kultifator alam mendalam Dao sebenarnya mengolah istana Jiuksuan Dao dan memiliki begitu banyak badan Dharma. Setiap badan Dharma sangat luar biasa. Raja Anggur Raja Darah yang menusuk surga. Tubuh fisikmu sebenarnya telah menyatu dengan Heaven Piercing Blood King Fin. Itu adalah bentuk kehidupan tertinggi dari ras asing. Itu sebenarnya menyatu dengan manusia. Luar biasa, sungguh tidak bisa dipercaya. Laba-laba keberuntungan, sebenarnya adalah laba-laba keberuntungan yang legendaris. Mengapa inti dari tubuh Dharma pembantaian itu begitu kuat? Itu, itu, sebenarnya adalah hati pembantaian. Kekaguman penguasa Suci Syezu dengan cepat berubah menjadi keterkejutan, keterkejutan, dan akhirnya, ekstasi. Saya pikir Dewa Sepuluh Arah adalah seorang jenius tiada taraf yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun di umat manusia. Saya tidak menyangka bahwa seorang kultifator kecil seperti Anda akan menjadi lebih luar biasa dari dia. Menjadi ahli umat manusia yang tiada taranya. Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil langkah legendaris itu. Nak, aku berubah pikiran. Aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan membesarkanmu. Saat kamu besar nanti, aku akan mengambil alih tubuhmu. Mungkin aku juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang dausu. Atau bahkan melampaui seorang dausu. Hahaha, mungkinkah ini yang sering kalian katakan sebagai manusia, kemalangan yang luar biasa mendatangkan kebahagiaan. Penguasa Suci Syezu sangat gembira dan bangga. Sebaiknya kau bantu aku keluar dari tempat terkutuk ini dulu. Penguasa Suci Syezu mengendalikan ki primordial di istana Dausu Fang untuk keluar dari tubuhnya. Itu melilit bagian terlemah dari rantai Dewa Kunci Kekacauan dan meresap ke dalamnya. Seperti yang dikatakan penguasa Suci Syezu, rantai Dewa Pengunci Kekacauan terbakar seolah-olah dimasukkan ke dalam api. Itu langsung berubah menjadi merah dan mulai hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi partikel yang memisahkan diri dari rantai Dewa Kunci Kekacauan. Aku harus menemukan cara sebelum penguasa Suci Syezu memutus rantai Dewa Pengunci Kekacauan. Satu-satunya hal yang bisa membalikkan keadaan adalah rantai Dewa Pengunci Kekacauan ini. Su Fang melepaskan tubuh Dharma Amanat Surgawinya tanpa ragu-ragu. 3028 Jika Sein Soverein Syezu adalah manusia ahli seperti Suan Zeng, tidak akan sulit baginya untuk menemukan tubuh Dharma Takdir Su Fang. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli asing. Dia pada dasarnya jahat dan kejam dan secara alami tidak tahu apa-apa tentang takdir. Bukan saja dia tidak bisa mengendalikan tubuh Dharma Takdir Su Fang, dia bahkan tidak bisa merasakan bahwa Su Fang telah menyusup ke tubuh Dharma Takdirnya ke dalam rantai Dewa Kekacauan Primal. Selain itu, dia yakin dengan kekuatannya dan telah mengambil kendali atas Su Fang. Bagaimana dia bisa menganggap serius Su Fang, seorang kultifator Dao yang mendalam? Justru karena itulah Su Fang dapat memanfaatkan kesempatan ini. Susunan di dalam rantai kunci Dewa Kekacauan Primal sangat luas. Beberapa di antaranya sudah rusak, sementara yang lain kehilangan kekuatannya seiring berjalannya waktu. Semuanya adalah susunan yang mati. Untungnya, inilah masalahnya. Jika tidak, tubuh Dharma Takdir Su Fang tidak akan bisa masuk dengan mudah. Su Fang tidak tahu apa yang dia cari. Dia hanya bisa mengandalkan mata masa depan sejati untuk memprediksi masa depan dan berharap tubuh Dharma Takdirnya dapat menemukan peluang untuk bertahan hidup dalam rantai Dewa Kekacauan Primal. Ketika tubuh Dharma Takdir Su Fang mencapai bagian terdalam dari rantai Dewa Kekacauan Primal, ia terkejut melihat sesosok tubuh. Su Fang sangat akrab dengan sosok ini. Itu adalah Dewa Sepuluh Arah yang mendominasi dan liar yang pernah dia lihat dalam ingatan Dewa Sepuluh Arah. Dia tidak mengira penguasa Sepuluh Arah akan meninggalkan surat wasiatnya dalam rantai Dewa Kekacauan Primal. Setelah diperiksa dengan cermat, sosok itu tidak bergerak sama sekali. Su Fang kemudian merasakannya dan menemukan bahwa keinginan itu tidak memiliki kesadaran. Itu terbentuk dari kombinasi Arai dan kemauan. Penguasa ilahi dari Sepuluh Arah meninggalkan wasiat ini untuk menekan penguasa Suci Si Esu. Karena berlalunya waktu, energi dan kesadarannya telah lenyap, hanya menyisakan sisa wasiat. Jika aku bisa menggabungkan kekuatanku ke dalam sisa wasiat ini, aku bisa mengaktifkan rantai Dewa Kekacauan Primal sekali lagi dan sepenuhnya membelenggu Raja Suci Si Esu. Ini adalah kesempatanku. Su Fang membuat dugaan yang berani setelah beberapa pemikiran. Spekulasinya mungkin tidak 100% akurat, tapi dia tidak punya pilihan lain. Begitu penguasa Suci Si Esu melarikan diri, dia akan mendapat masalah besar. Dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Badan pertempuran Tian Ming meninggalkan kedalaman Matrix dan kembali ke Istana Suci Si. Kemudian, avatar amanat Surgawi Su Fang mulai mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi. Rune Dao muncul dari Istana Jalan, melepaskan aura Rune Dao. Di dalam Istana Jalan, kehampaan bergemuruh seiring dengan guntur takdir. Guru Suci Si Esu memenuhi reputasinya sebagai master ras alien tiada taraf yang berjarak setengah langkah dari Dao Su. Dia segera merasakan bahwa ancaman besar akan segera terjadi. Segera, suara menggelegar bergema di benak Su Fang, anak manusia, kamu masih belum menyerah. Anda sedang mendekati kematian. Ledakan. Kehendak jahat langsung mendominasi keinginan dan kesadaran Su Fang. Penguasa Suci Si Esu berencana melahap kesadaran Su Fang sepenuhnya dengan kemauannya yang kuat. Dengan cara ini, meskipun hal itu akan mempengaruhi penggunaan kiprimordialnya, hal itu akan sepenuhnya menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Pada saat yang sama, guntur takdir tiba-tiba meletus dengan kehampaan dan kekuatan takdir yang kuat, membombardir hati Dao Su Fang. Di bawah kekuatan guntur takdir, yang dapat melenyapkan seluruh takdir dan kehendak, kehendak penguasa Suci Si Esu hancur selapis demi selapis. Kekuatan guntur takdir keluar dari tubuhnya dan meluas hingga ke takdir kehampaan penguasa Suci Si Esu. Yang mulia Si Esu sepertinya tersambar petir. Tubuhnya yang terbakar seperti tiang api tiba-tiba bergetar, dan apinya sedikit meredup. Kekuatan Master Alien Rache ini sangat mengejutkan. Bahkan guntur takdir Su Fang tidak dapat membunuhnya. Itu hanya membuatnya menderita kerugian besar. Nak, kamu sudah mati. Penguasa Suci Si Esu meraung dengan marah. Dia mengira Su Fang adalah seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Begitu dia menggunakan kiprimordial Su Fang untuk memutus rantai Godlock Primal Chaos, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan Su Fang. Siapa sangka anak domba yang menunggu untuk disembeli tiba-tiba memperlihatkan taringnya dan menggigitnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kaulah yang seharusnya mati. Su Fang mendapatkan kembali kendali atas Istana Dao. Meski hanya sepersekian detik, itu sudah lebih dari cukup. Kiprimordial meletus saat dia mengaktifkan sutra tak terbatas Jiu Suan. Semua kiprimordial yang tersisa di Istana Dao langsung meresap ke dalam rantai Godlock Primal Chaos. Seperti yang diharapkan, Su Fang tidak kecewa. Sisa kehendak Dewa Penguasa Sepuluh Arah di kedalaman formasi langsung menyedot semua kiprimordial. Kemudian, formasi di dalam Dewa Penguasa Sepuluh Arah mulai beroperasi, dan kekuatan ilahinya merembes ke setiap sudut rantai Godlock Primal Chaos. Formasi yang tadinya tidak aktif karena kekurangan energi tiba-tiba meletus dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Rantai Primal Chaos Godlock melepaskan Primal Chaos Suan Guang yang tersapu. Desir, Desir, Desir. Saat tubuh api Saint Soverein Siesu bersentuhan dengan Primal Chaos Suan Guang, asap hitam mulai mengepul. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengaktifkan Primal Chaos Godlock Chain? Oh! Suan Guang yang dilepaskan oleh Primal Chaos Godlock Chain adalah serangan mematikan bagi Saint Soverein Siesu. Dia sangat kesakitan hingga tubuhnya mulai melengkung dan terdistorsi saat dia melolong kesakitan. Energi jahat yang keluar dari tubuhnya meledak Su Fang keluar dari dimensi. Su Fang berguling-guling di tanah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Auranya melemah dengan kecepatan yang mencengangkan. Rambutnya memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, warnanya menjadi seputih salju. Penampilannya berubah dari usia 17 tahun menjadi 60 tahun. Semakin kuat musuh yang ditargetkan oleh Lightning of Destiny, semakin banyak umur Su Fang yang hilang. Guru Suci Siesu adalah guru tak tertandingi yang sebanding dengan leluhur dao setengah langkah umat manusia. Su Fang telah menggunakan guntur takdir untuk melawannya. Bukan saja dia gagal membunuhnya, tapi dia hampir mati karena habisnya umurnya. Itu semua berkat umurnya yang tak terbatas dan tubuh Dharma takdir yang telah ia kembangkan. Kalau tidak, dia akan menjadi tumpukan tulang hanya karena kehilangan umurnya. Namun, Su Fang tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, ia berhasil melepaskan diri dari kendali Saint Sovereign Siesu, jadi kerugiannya cukup sepadan. Manusia nakal, aku akan membunuhmu. Santo Sovereign Siesu benar-benar marah. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia merobek ruang di dalam gelombang es lagi, berencana mengendalikan gelombang es di sekitarnya untuk membunuh Su Fang. Namun, Primal Chaos God Lockchain melepaskan serangkaian Primal Chaos Suan Guang lagi, membakarnya hingga dia menjerit. Tubuhnya terus-menerus menyusut dan menggeliat saat dia mengeluarkan serangkaian tangisan menyedihkan. Su Fang segera santai. Dia buru-buru memasuki gua tempat tinggal Fu Yao dan duduk dalam formasi waktu. Dia mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk dengan panik melahap aura kehidupan para pembudidaya kepompong. Dengan budidaya Su Fang saat ini dan umurnya yang tak terbatas, aura kehidupan para pembudidaya kepompong biasa itu tidak lagi berguna baginya. Untungnya, masih ada ahli kepompong tertinggi. Su Fang tidak ingin memanfaatkannya selama ini, jadi dia tidak peduli sekarang. Kemampuan Heaven Piercing Blood King Finn memang mengejutkan, tapi kali ini umurnya telah hilang terlalu banyak. Pemulihannya sangat lambat. Waktu berlalu, Su Fang telah menghabiskan lebih dari 5.000 tahun dalam formasi. Baru setelah itu dia memulihkan sebagian vitalitasnya. Dia berubah dari tampak seperti berusia enam puluhan menjadi empat puluhan. Baru pada saat itulah Su Fang mengaktifkan tubuh yang Dharma yang mendalam dan menggunakan teknik pembalikan yang bersama dengan Heaven Piercing Blood King Finn, kecepatan pemulihannya meningkat beberapa kali lipat. Setelah menghabiskan 10.000 tahun lagi dalam formasi, tubuh Dharma kemarahan darah Su Fang terbang keluar dari gua tempat tinggal Fu Yao. Dia berteriak dingin pada gelombang es, Si Ye Zu, kamu belum mati, kan? Jika kamu belum mati, bicaralah padaku. Gelombang es itu terbelah dengan suara mendesing, memperlihatkan Saint Sovereign Si Ye Zu. Pada saat ini, dia telah kembali ke wujud manusianya. Namun, dia bukan lagi lelaki tua yang tampak baik hati seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak seperti mumi yang mengerikan. Daging dan darahnya telah layu, membuatnya tampak sangat ganas. Bocah manusia, tunggu saja. Setelah raja ini pulih sedikit, raja ini pasti akan mengulitimu hidup-hidup, mencabut urat-urat tubuhmu, dan kemudian mengambil esensi jiwamu. Kamu akan tersiksa dalam api jahat raja ini selamanya. Suara Suram Saint Sovereign Si Ye Zu dipenuhi dengan kebencian. Dia telah dibelenggu di sini selama 500 juta tahun. Dia telah disiksa setiap saat. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan, dia pikir dia bisa melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya akan gagal pada langkah terakhir, tetapi dia juga akan menderita kerugian yang sangat besar. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Su Fang mencibir, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Saint Sovereign Si Ye Zu mendengus, dengan kekuatanmu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari mata badai gelombang es. Kamu hanya bisa menunggu kematian di sini. Beraninya kamu berpikir kamu bisa lepas dari kendaliku. Si Ye Zu, kamu mungkin lupa. Sudah kubilang sebelumnya bahwa guruku adalah sisuan Dao Zu? Dan dia berada di wilayah Suci Jiwa Es sekarang, kata Su Fang dingin, seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Sisuan Dao Zu, dia adalah salah satu makhluk terkuat di umat manusia. Tentu saja aku takut padanya. Tapi bagaimana dia bisa begitu kebetulan berada di wilayah Suci Jiwa Es saat ini? Percaya atau tidak, saat ini dia sedang mendiskusikan Dao dengan leluhur salju dari klan Suci Jiwa Es. Saat dia mengetahui bahwa aku hilang di labirin dingin ekstrim, dia pasti akan datang mencariku. Menurutmu siapa yang lebih kuat, kamu atau tuanku? Sein Soverein Si Ye Zu terdiam sesaat sebelum dia mencibir, kamu menggunakan sisuan Dao Zu untuk menakutiku karena kamu khawatir dia tidak akan dapat menemukan tempat ini dalam waktu singkat. Saat aku memulihkan sebagian dari kekuatanku, aku akan langsung melahapmu, kan? Itu benar, aku memang mengkhawatirkan hal itu. Apakah kamu tidak takut tuanku akan menemukan tempat ini sebelum kamu pulih? Bahkan jika kamu pulih terlebih dahulu dan melahapku, bagaimana kamu bisa bertahan ketika tuanku menemukan tempat ini? Mengapa kita tidak bertaruh? Bocah manusia yang licik, kamu sama liciknya dengan penguasa sepuluh arah. Apa yang ingin kamu katakan kepadaku setelah berkata begitu banyak? Karena kita berdua terjebak di sini, kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Kalau saatnya tiba, kita berdua bisa kabur. Saint Sovereign Siezu mencibir dengan nada menghina, kesepakatan. Aku bisa menghancurkan seorang kultifator daumendalam sepertimu menjadi debu hanya dengan satu jari. Hak apa yang Anda miliki untuk membuat kesepakatan dengan saya? Sufang berkata dengan nada mendominasi, karena hidupmu ada di tanganku. Jika Anda tidak menyetujui kesepakatan itu, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian baik saya hidup atau mati. Saint Sovereign Siezu terdiam cukup lama sebelum berkata dengan dingin, katakan padaku, kesepakatan macam apa? 3029 Kesepakatannya sederhana. Bahkan jika aku tetap di sini, aku tidak dapat membantumu melarikan diri. Kemungkinan terburuknya, kita akan mati bersama. Daripada itu, kenapa kamu tidak membantuku meninggalkan tempat ini? Ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan kembali dan membantu Anda pergi. Dengan begitu, kita berdua akan bebas. Bantu kamu pergi dulu. Petapa Suci Siezu tertawa terbahak-bahak. Saya adalah makhluk yang tidak pernah mati. Siapa yang tahu berapa lama saya telah hidup? Apakah Anda pikir saya akan mempercayai omong kosong Anda? Jika saya mengirim Anda keluar dan Anda menarik Dao Zushi Suan, saya pasti akan mati. Avatar Blutfin Sufang berkata, Saya bisa bersumpah demi hati Dao saya kepada Dao Surgawi. Jika saya melanggar sumpah, saya akan dihukum oleh surga. Jika Anda tidak mempercayai saya, saya dapat mengatakan yang sebenarnya. Dunia manusia baru saja menyelesaikan seleksi Surgawi Jiuxuan untuk memilih manusia ajaib terbaik. Seleksi Surgawi Jiuxuan nomor satu adalah aku, Sufang. Aku bersumpah demi hati Daoku. Anda tidak akan meragukan saya, bukan? Ketika para kultifator biasa bersumpah demi hati Dao mereka, itu tidak ada bedanya dengan kentut. Itu tidak masuk hitungan sama sekali. Namun, bagi para kultifator yang telah melampaui Dao Master, terutama keajaiban tak tertandingi seperti Sufang, tidak ada yang berani melanggar sumpah. Dao Surgawi memiliki keinginannya sendiri. Begitu seseorang melanggar sumpah, bahkan jika mereka tidak dihukum oleh surga, hati Dao mereka akan tertutup debu. Di masa depan, mereka akan menemui hambatan dalam budidaya mereka. Kerugian seperti itu berakibat fatal bagi keajaiban apapun. Kamu adalah keajaiban nomor satu di dunia manusia. Tidak heran. Sayangnya, aku sangat menyesalinya. Sage Suci Siesu pertama kali terkejut, dan kemudian dia menyesalinya. Jelas sekali, dia menyesal karena terlalu ceroboh dan membiarkan Sufang melarikan diri. Kalau tidak, dia akan sangat beruntung kali ini. Terjadi keheningan sesaat. Petapa Suci Siesu mendengus. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Sebaliknya, kamu akan dihukum oleh Dao Surgawi. Aku percaya sumpahmu. Namun, kenapa kamu tidak bisa membantuku pergi sekarang? Aku masih bisa membawamu pergi. Kamu hampir menipuku sebelumnya. Apa menurutmu aku akan tetap mempercayaimu? Anda adalah ras asing. Sumpah kepada Dao Surgawi tidak berpengaruh pada Anda. Sage Suci Siesu mendengus setuju. Jika Sufang benar-benar melepaskannya, dia tidak akan melepaskan Sufang. Penguasa Suci Siesu jelas tergoda. Dia berkata, biarkan saya memikirkannya. Siapa yang tahu gelombang? Sufang melanjutkan, saya punya syarat lain. Berbicara. Setelah aku membantumu keluar, aku juga dapat membantumu memulihkan kekuatanmu. Namun, kamu harus melayaniku selama 10 juta tahun. Penguasa Suci Siesu berkata dengan marah, Bocah manusia, jangan memaksakan keberuntunganmu. Eksistensi kuat macam apa aku ini? Mengapa saya harus bekerja untuk makhluk rendahan seperti Anda? Bentuk kehidupan tingkat rendah. Huff, aku, Sufang, membutuhkan waktu kurang dari 10 juta tahun untuk berubah dari manusia fana di dunia tingkat rendah menjadi jenius nomor satu di umat manusia. Saya telah mengembangkan istana Jiuksuandao, dan saya juga memiliki laba-laba, tanaman anggur raja darah yang menusuk langit, hati pembunuh, dan banyak kemampuan serta harta luar biasa lainnya. Prestasi saya di masa depan hanya akan lebih besar dari milik Anda. Aku akan membantumu melepaskan diri dari belenggumu, membiarkanmu hidup, dan bahkan membantumu pulih. Kamu hanya akan melayaniku selama 10 juta tahun. Bukankah itu memalukan bagimu? Kefasihan Sufang membuat penguasa Suci Siesu terdiam. Kesepakatan. Setelah berpikir sejenak, penguasa Suci Siesu menyetujuinya dengan tegas. Kemudian, Sufang mengikuti ketentuan kesepakatan yang disepakati dan bersumpah kepada Dao Surgawi dengan hati Daonya. Begitu dia mengatakan itu, suara gemuruh terdengar dari kehampaan. Penguasa Suci Siesu berkata, kau benar-benar seorang jenius yang tak ada bandingannya di antara umat manusia. Kau bersumpah demi Dao Surgawi, dan Dao Surgawi meresponsnya. Sepertinya kali ini aku harus mempercayaimu. Sufang berkata, bahkan jika kamu tidak mempercayaiku, aku harus mempercayaimu. Apa yang disebut sebagai keberadaan abadimu tidak sepenuhnya abadi. Faktanya, kamu lebih takut mati daripada makhluk hidup lainnya. Penguasa Suci Siesu mendengus. Tunggu sampai kekuatanku pulih, lalu aku akan membantumu pergi. Jika Si Suan Dao Zu benar-benar datang saat ini, aku pasti akan mati. Tubuh iblis darah Sufang terbang kembali ke Gua Fuyao dan memasuki Istana Dao. Baru saat itulah dia merasa lega. Faktanya, dia tidak punya pilihan selain membuat kesepakatan ini dengan penguasa Suci Siesu. Sufang sangat percaya diri dengan Si Suan Dao Zu. Jika dia tahu bahwa Sufang hilang di labirin dingin ekstrim, dia pasti akan datang ke sini. Namun, yang membuat Sufang khawatir adalah tidak ada yang tahu berapa lama diskusi antara Si Suan Dao Zu dan leluhur salju akan berlangsung. Jika butuh puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun, ketika penguasa Suci Siesu memulihkan kekuatannya, tidak akan ada peluang baginya untuk kembali. Dia juga tidak yakin apakah Bing Agile berhasil lolos dari gelombang dingin. Jika dia mati dalam gelombang dingin, keadaannya akan lebih buruk lagi. Dengan kekuatan Si Suan Dao Zu, akan sulit baginya untuk menemukan Sufang di labirin dingin ekstrim yang luas. Namun, bukan berarti Sufang tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dia memperoleh kalsedon tulang es dan bunga hati es, serta ahli Dao Zu setengah langkah seperti penguasa Suci Siesu, yang akan melayaninya selama puluhan ribu tahun. Faktanya, dia tidak kehilangan apapun. Apapun yang terjadi, kesepakatan ini tidak sia-sia. Sufang tidak takut kalau penguasa Suci Siesu akan mengingkari janjinya. Saat dia datang lagi, dia tentu akan menunggu sampai dia cukup kuat untuk mengendalikan penguasa Suci Siesu. Tanpa keyakinan mutlak, dia tidak akan pernah datang ke sini lagi. Kesepakatan dengan penguasa Suci Siesu ini sama saja dengan meminta kulit harimau, namun pada akhirnya, dia berhasil. Dia berkultivasi di Gua Fuyao selama 3000 tahun berikutnya. Sufang masih belum bisa sepenuhnya memulihkan umur konsumsinya ke kondisi puncaknya. Alasan utamanya adalah kerugian kali ini terlalu besar. Selain itu, kekuatan hidupnya sangat besar. Kekuatan hidup ahli terkuat dari kepompong tidak dapat menggantikannya. Namun, dia kini telah kembali ke usia 30-an dan benar-benar terbebas dari ancaman kematian. Penguasa Suci Siesu tiba-tiba menyampaikan pikirannya. Nak, keluarlah. Aku akan mengirimmu keluar sekarang. Sangat cepat. Sufang tidak terkejut. Dia terbang keluar dari Gua Fuyao. Melihat kecepatan pemulihan Sufang yang mengejutkan, penguasa Suci Siesu kembali terkejut. Siesu, ini baru beberapa dekade. Kekuatanmu sudah pulih. Sufang juga sangat terkejut. Huh, aku hanya perlu mengendalikan gelombang dingin ini dan mengirimmu keluar dari pusat badai. Paling-paling, kamu harus menanggung serangan balik dari rantai kunci Dewa Chaotik lagi. Penguasa Suci Siesu jelas takut si Suanda Uzu akan datang kapan saja. Bakat dan kemampuan Sufang terlalu mengejutkan. Semakin holisoveren Siesu memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Jika kejeniusan seperti itu menghilang di sini, pasti akan menimbulkan keributan di antara para ahli manusia. Mereka bisa datang kapan saja. Bagaimana mungkin penguasa Suci Siesu tidak khawatir? Penguasa Suci Siesu berkata dengan cemas, Nak, ingat janjimu. Kamu harus membantuku pulih. Jangan khawatir. Aku, Sufang, selalu menepati janjiku. Itu bagus. Setelah kamu keluar, kamu sebaiknya mengumpulkan benda-benda spiritual yang aku perlukan untuk memulihkannya. Kalau tidak, bahkan jika aku keluar, aku tidak akan bisa bekerja untukmu untuk waktu yang lama. Pada saat itu, jangan-jangan salahkan aku karena tidak menepati janjiku. Benda spiritual apa yang perlu kamu pulihkan? Sebenarnya sangat sederhana. Itu adalah api alien yang lahir secara alami di kekacauan. Berikan aku selusin benih api alien. Setelah aku bergabung dengan mereka, aku akan bisa pulih. Sufang langsung marah. Api alien yang lahir secara alami di kekacauan. Siesu, menurutmu apakah aku, Sufang, adalah Dau Su? Di mana saya dapat menemukan benda spiritual untuk Anda. Anda sebenarnya menginginkan selusinya. Kamu bersumpah kepada Dau Surgawi dengan hati Dau kamu. Apakah kamu ingin menarik kembali kata-kata kamu? Haha, cepat aktifkan ki primordialmu untuk mempertahankan diri. Aku akan mengirimmu keluar sekarang. Penguasa suci Siesu tertawa arogan. Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Dia pikir dia telah mendapatkan seorang ahli yang kuat. Dia tidak menyangka dia membutuhkan benda spiritual tertinggi. Jelas sekali bahwa penguasa suci Siesu sengaja meminta terlalu banyak. Ayo keluar dulu. Primordial Ki melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk lapisan pertahanan di sekelilingnya. Dengan suara mendesing, gelombang dingin tiba-tiba terpisah dari ruang sekitarnya dan menyelimuti Sufang. Gelombang dingin bergulung dan menyelimuti Sufang. Dia menghilang ke dalam badai dingin yang berputar-putar. Penguasa suci Siesu terpengaruh oleh kekuatan rantai kunci Dewa Kekacauan. Dia berteriak berulang kali di tengah badai. Di gua yang luas. Ini adalah gua es tempat belalang sembah es berada. Bing Agile menunggu gelombang dingin meredah sebelum kembali ke sini. Sufang tersapu gelombang dingin. Bing Agile khawatir leluhur Snow dan Si Suandauzu akan menyalakannya ketika dia kembali. Tetapi Ice Heart Divine Jade lebih penting baginya. Selain itu, belalang sembah es telah tersapu gelombang dingin. Ini adalah waktu yang tepat untuk memanen Ice Heart Divine Jade. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Memanen Ice Heart Divine Jade sangatlah sulit. Bahkan dengan kekuatan Bing Agile, dia hanya berhasil memanen tiga potong Ice Heart Divine Jade seukuran telapak tangan setelah beberapa ratus tahun. Weng-weng-weng. Bing Agile tiba-tiba merasakan adanya gangguan pada tubuhnya. Dia membalikkan tangan kanannya, dan lonceng suan bau yang bergetar segera muncul di telapak tangannya. Pembudidaya manusia itu masih hidup. Keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di mata Bing Agile. Di labirin dingin ekstrim, klan suci jiwa es pernah memiliki dua ahli tak tertandingi di tingkat Dao Sein yang menghadapi gelombang dingin. Pada akhirnya, salah satu dari mereka beruntung lolos bersama suan bau, sementara yang lain tewas dalam gelombang dingin. Bahkan jenazahnya tidak dapat ditemukan. Ada lebih dari selusin ahli klan suci jiwa es yang telah melampaui alam mendalam dao yang meninggal dalam gelombang dingin. Su Fang hanya berada di alam mendalam dao yang lebih rendah. Tidak peduli betapa hebatnya kekuatannya, bagaimana mungkin Bing Agile tidak terkejut ketika dia muncul kembali setelah tersapu oleh gelombang dingin labirin dingin ekstrim setelah menghilang selama beberapa ratus tahun. Suan bau pasti ditelan oleh belalang sembah es setelah manusia penggarap itu mati, bukan karena dia masih hidup. Bing Agile menebak dalam hatinya. Dia menggunakan lonceng suan bau sebagai sumber untuk merasakan lokasi bel yang dia berikan kepada Su Fang. Siapa yang mengira bahwa harta karun bel suan sebenarnya bergerak dengan cepat, dan arah pergerakannya juga merupakan tempat Bing Agile berada saat ini? Sekitar sepuluh hari kemudian, pikiran Su Fang menembus udara. Bing Agile, kamu masih di sini? Melihat gambaran Su Fang yang terbentuk dari pemikirannya, Bing Agile hampir berubah menjadi patung es. Kamu, bagaimana kamu menghilangkan gelombang dingin itu? Tuanku memberiku jimat rune yang kuat. Dengan bantuan jimat rune, aku cukup beruntung bisa menyelamatkan hidupku. Namun, aku terluka parah dan hanya berhasil pulih sedikit sekarang. Su Fang menjelaskan. 3030 Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, tubuh fisik Su Fang tiba. Aura Su Fang lemah, dan dia telah kehilangan sebagian besar umurnya. Namun, dia tidak terlihat seperti berada di tengah gelombang dingin. Meski terkejut, Ice Dance hanya bisa mempercayai kata-kata Su Fang. Ketika Bing Agile mengetahui bahwa kultivasi Su Fang sudah berada di alam mendalam dao menengah, dia terkejut lagi. Selanjutnya, Su Fang memasuki Gua Fuyao untuk melanjutkan pemulihan, sementara Bing Agile terus memotong Ice Hard Define Jade. Setelah 300 tahun berikutnya, Bing Agile mengumpulkan total lima keping Ice Hard Define Jade. Pada es terbalik yang tergantung di langit-langit gua, hanya ada sebagian kecil Ice Hard Define Jade di bagian atas. Hampir semuanya dikumpulkan oleh Bing Agile, dan sisanya berkualitas rata-rata. Selain itu, sangat sulit untuk mengumpulkannya, dan Bing Agile khawatir akan ada gelombang dingin lagi, jadi dia mengirim pesan ke Su Fang, dan keduanya buru-buru pergi. Umur Su Fang telah pulih pesat, dan usianya telah kembali ke usia dua puluhan, yang kembali mengejutkan Bing Agile. Bing Agile mengikuti peta dan menerbangkan Su Fang melewati ekstrim Chilmaze yang seperti labirin. Setelah sekitar 100 tahun, mereka akhirnya meninggalkan labirin dingin ekstrim. Kami akhirnya keluar. Su Fang menghela nafas lega. Melihat gua es yang menuju ke labirin dingin ekstrim, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Kali ini, bisa dikatakan itu adalah jalan keluar yang sempit, dan dia hampir kehilangan nyawanya di kedalaman labirin dingin ekstrim. Namun, dia telah mengambil risiko besar kali ini, dan keuntungannya juga sangat mengejutkan. Ini adalah giyok ilahi hati es untukmu. Bing Agile mengeluarkan sepotong ice hard divine jade dan memberikannya kepada Su Fang. Terima kasih. Su Fang mengungkapkan ekspresi bahagia. Meskipun dia memiliki esensi giyok tulang es dan bunga hati es, yang kualitasnya jauh lebih tinggi daripada giyok ilahi hati es, itu tetap merupakan harta yang tak ternilai harganya. Namun, ice hard divine jade juga merupakan harta karun tertinggi. Ini sangat berguna bagi Su An Xin. Ekspresi bahagia Su Fang tidak sepenuhnya palsu. Sedangkan untuk esensi giyok tulang es dan bunga hati es, Su Fang tentu saja tidak berniat membaginya dengan Bing Agile. Setelah terbang selama lebih dari 100 tahun, mereka akhirnya kembali ke Gunung Suci Klan Suci Jiwa Es. Setelah berpisah dari Bing Agile, Su Fang kembali ke istana es tempat dia tinggal sebelumnya. Si Suan Dao Zu masih mendiskusikan Dao dengan leluhur salju. Su Fang hanya bisa menunggu di istana es. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ketika dia kembali ke dunia manusia, dia tidak akan memiliki waktu atau kesempatan untuk berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Setelah memasuki Gua Fuyao, Su Fang duduk bersila di formasi waktu. Dia mengeluarkan sembilan pil. Itu adalah pil tingkat raja yang diberikan oleh penguasa Suci Si Ye Su kepadanya. Pil obatnya memang luar biasa, tapi sudah dirusak oleh penguasa Suci Si Ye Su. Su Fang melepaskan kekuatan penginderaannya. Bersama dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dia menembus ke dalam pil untuk mencari dengan cermat. Seperti yang diharapkan gelombang. Ada aura yang sangat halus di dalam pil itu, yang berasal dari penguasa Suci Si Ye Su. Auranya sangat kabur. Jika Su Fang tidak memahami aura penguasa Suci Si Ye Su dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakannya, akan sangat sulit untuk mendeteksi aura tersebut. Su Fang mengaktifkan hati Fajra Dao tujuh warna, kehendak Suan Yang, dan Sajak Daois. Dia memadatkan pikirannya dan menyelimuti salah satu pil. Dia menembus ke dalam pil untuk terus-menerus melemahkan auranya. Kekuatan penguasa Suci Si Ye Su benar-benar menakjubkan. Su Fang menghabiskan upaya yang sangat besar dan lebih dari seratus tahun untuk memurnikan aura jahat di dalam pil. Saya akhirnya berhasil. Su Fang menyekak ringat di dahinya. Dia sangat senang. Dengan kekuatan dan status Su Fang saat ini, dia tidak mungkin melakukan kontak dengan pil yang luar biasa seperti itu. Satu pil bisa membuat Su Fang naik satu level. Bisa dibayangkan betapa menakjubkannya kekuatan obatnya. Meskipun tidak mungkin baginya untuk naik level lagi dengan satu pil, sembilan pil kelas raja yang tersisa sudah cukup untuk membuat kekuatan Su Fang meningkat pesat. Selanjutnya, Su Fang menggunakan lebih dari seribu tahun untuk akhirnya memurnikan semua aura jahat dalam pil tingkat raja. Su Fang terus menetap di Gua Fuyao dan melahap pil kelas raja. Pada saat yang sama, ia juga mengembangkan berbagai metode budidaya dan abicina. Terutama, dia fokus pada Jiuksuan Limitless Scripture. Metode penanaman ini didasarkan pada sembilan matahari dan sembilan transformasi. Itu adalah kitab suci yang dianugerahkan surga yang selaras dengan dao surgawi. Itu sangat misterius, luas, dan mendalam. Dengan bantuan hati selayar, dia bisa merasakan dao surgawi pada tingkat yang lebih dalam. Secara alami, budidayanya dua kali lebih cepat dengan setengah usaha. Namun, dia baru berkultivasi hingga puncak tingkat keempat. Teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi dan pengurayan mistik ramalan surgawi adalah dua abicina takdir tertinggi dan takdir surgawi bagi Su Fang. Dia hanya bisa terus menetap dan berkultivasi. Formasi Blutfin juga semakin menyatu dengan hati selayar. Namun, tidak mudah untuk sepenuhnya menyatu dengannya. Tubuh dao surgawi juga mengembangkan seni yin yang dao yang diberikan oleh Dong Suan Dao Su. Itu membuat alam semesta di dalam tubuh dao surgawi menjadi lebih luas. Namun, Su Fang masih belum dapat menemukan tempat yang cocok untuk membiarkan tubuh dao surgawi berubah menjadi alam semesta. Alasan utamanya adalah dunia manusia sedang menghadapi bencana. Di domen Dewa Jiuk Suan, tidak ada tempat yang aman. Su Fang juga mengembangkan teknik dao hitam matahari ekstrim dan dao formasi. Teknik ekstrim dao Black Sun berisi banyak metode eksekusi. Su Fang belum sepenuhnya memahaminya. Dengan bantuan Roda Luotian untuk mengembangkan dao formasi, tingkat formasi Su Fang meningkat pesat. Sekarang, dia telah menembus batas formasi tingkat 5 dan mencapai puncak formasi tingkat 6. Di Gua Fuyao, Su Fang menetap dalam kondisi kultivasinya. Kekuatan dan kemampuannya secara keseluruhan terus meningkat. Setelah Su Fang sepenuhnya menyempurnakan kekuatan obat dari kedua pil tersebut, dia berhasil memadatkan dua tanda surgawi. Ini berarti bahwa dia telah mencapai puncak alam mendalam dao tengah dan dapat menerobos ke alam mendalam dao atas kapan saja. Hampir 100 ribu tahun kemudian. Weng! Su Fang sepertinya mendengar kehampaan yang bergetar dari dao surgawi. Segera setelah itu, dia merasa seolah lapisan kabut telah terangkat. Dao surgawi yang misterius dan luas tidak lagi menjadi misteri baginya. Sebaliknya, dia dapat dengan jelas memahami sebagian esensinya. Kitab suci misterius dari sutra tanpa batas jiuksuan, yang telah dia pahami di masa lalu dan yang belum dia pahami, bersinar dengan ritme yang indah di istana dao. Seolah-olah mereka menari mengikuti suara dao surgawi. Dia tidak menyangka bahwa dengan terus-menerus meminjam hati selayar untuk memahami dao surgawi dan mengembangkan sutra tanpa batas jiuksuan, dia sebenarnya telah menembus penghalang puncak tingkat keempat dan melangkah ke tingkat kelima. Ini berarti Su Fang telah mengambil langkah besar lainnya dalam dao budidaya. Su Fang sangat gembira hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Senyuman di wajahnya seperti bunga yang sedang mekar. Hal-hal baik datang satu demi satu. Dengan metamorfosis di wilayahnya, ditambah dengan kekuatan obat dari pil tingkat kerajaan, budidaya Su Fang juga meningkat. Sekitar seribu tahun kemudian, tubuh Su Fang berangsur-angsur terbakar api. Itu bukanlah api yang misterius, melainkan api kesengsaraan. Sambil tersenyum, dia melompat keluar dari Gua Fuyao. Saat dia muncul di istana es, api kesengsaraan di tubuhnya meledak. Ki kesengsaraan dan api kesengsaraan langsung menyelimuti dirinya. Duduk bersila, tubuhnya menimbulkan kejutan yang mengejutkan. Tubuh fisiknya dan istana Dao berada dalam kekacauan yang hebat. Kemudian, api kesengsaraan yang mengerikan menyala dengan liar. Tubuh fisiknya terus bergetar, dan kotoran plasenta merembes keluar dari kulitnya selapis demi selapis. Ini berlanjut selama lebih dari sepuluh hari. Su Fang menanggung rasa sakit yang luar biasa. Kekuatan promosi mulai mempengaruhi seluruh tubuhnya. Istana Dao, tubuh fisik, dan tubuh Dharma memadatkan tanda surgawi ketujuh. Ini berarti bahwa dia sekali lagi berhasil menembus satu langkah dan berhasil melangkah ke alam mendalam Dao atas. Jika dia mengambil langkah maju lagi dan keluar dari batas alam mendalam Dao, itu akan menjadi alam baru yang disebut alam Dao Void. Seperti alam mendalam Dao, alam Dao Void juga fokus pada pengembangan esensi sejati Dao surgawi. Namun, setelah menerobos alam Dao Void, tubuh fisik dan tubuh Dharma puluhan kali lebih kuat dari alam mendalam Dao, bahkan seratus kali lipat. Setelah sekian lama, kekuatan promosi menjadi tenang. Sufang merasakannya dan melihat bahwa dari tubuh fisik hingga istana Dao dan tubuh Dharma, dari kekuatan kehidupan hingga energi primordial, kekuatan sihir, semuanya meningkat hampir sepuluh kali lipat. Dia berseri-seri seperti bunga sekali lagi. Berkultivasi selama sepuluh ribu tahun lagi di Gua Fuyao, dia akhirnya meningkatkan budidayanya ke alam Dao mendalam tingkat atas. Namun Sufang juga menemukan beberapa kelemahan dalam berkultivasi di dalam Gua Fuyao. Karena perbedaan aliran waktu, hal itu menimbulkan banyak gangguan pada budidaya. Pengaruh semacam ini tampaknya masih dapat diabaikan di masa lalu dan dapat diabaikan. Sekarang, setelah melangkah ke alam mendalam Dao bagian atas, pengaruhnya agak mengejutkan. Kedepannya, menggunakannya untuk pemulihan kurang lebih sama. Jika digunakan untuk mengolah metode budidaya, terakumulasi selama bertahun-tahun, pasti akan membentuk belenggu pada budidaya di masa depan, dan bahkan muncul penyimpangan. Sufang, cepat kemari. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Azure Fader dan Bai Ling yang tiba-tiba mengirimkan pikiran mereka kepada Sufang dari dalam tubuh Dao Dharma Surgawi. Sebuah firasat buruk muncul di hati Sufang. Dia buru-buru memadatkan pikiran dan memasuki dunia batin tubuh Dao Dharma Surgawi. Di aula besar di puncak pohon pembangun, Azure Fader, Bai Ling, Xiao Wanting, Wei Dao, Sang Kiyu, dan yang lainnya semuanya hadir. Semuanya memiliki ekspresi serius. Jelas sekali, sesuatu yang besar telah terjadi. Sufang bertanya, ada apa? Xiao Wanting berkata, Saudaraku, para kultifator dan goblin besar dari alam semesta pancang itu mulai mati dalam jumlah besar satu demi satu. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Sungguh aneh. Sufang samar-samar menyadari sesuatu dan buru-buru merasakan alam semesta Sufang. Kesadarannya langsung merasakan setiap sudut alam semesta dengan jelas. Segera, Sufang merasakan bahwa ada kekuatan takdir misterius yang terus-menerus merampas takdir mereka dari para pembudidaya dan goblin besar dari alam semesta pancang. Namun, kehidupan yang lahir dari alam semesta Sufang tidak menunjukkan kelainan apapun. Ada masalah dengan alam semesta pancang. Kemungkinan besar akan mati total. Semua kehidupan yang lahir dari alam semesta pancang akan musnah bersama alam semesta pancang kecuali mereka melampaui alam semesta pancang. Hal yang telah diramalkan Sufang sejak lama akhirnya menjadi kenyataan pada saat ini. Jika persoalan alam semesta pancang tidak segera diselesaikan, maka seluruh penggarap dan big goblin dari alam semesta pancang, termasuk ayah dan kerabatnya yang belum melampaui, tidak akan bisa lepas dari nasib musnah. Setelah merasakan beberapa saat, Sufang menemukan bahwa meskipun Suyaotian dan kerabat serta teman-temannya yang lain selamat untuk saat ini, dia merasakan ada garis takdir tak kasat mata dalam nasib mereka yang menghubungkan mereka dengan alam semesta pancang yang dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Siapa? Siapa? Chi? Sufang melakukan life-saving blade dan memutus garis takdir yang menghubungkan ayah dan teman-temannya dengan alam semesta pancang.